Tode 1601 surat ke rumah. Dalam sekejap, 10 tahun berlalu. Sudau telah meninggal karena usia tua 3 tahun lalu, dia pergi selama musim dingin. Dia berjuang untuk bertahan hidup di musim dingin sehingga dia bisa hidup beberapa bulan lagi dan melihat daun willow tahun depan. Namun, meski pikirannya bisa memahami dunia, tubuhnya tidak mampu mengubah hidup dan mati. Selama musim dingin, kepingan salju berjatuhan, membuat dunia dan sungai membeku dengan lapisan es yang tebal. Dia memandang salju yang turun seolah-olah itu akan bertahan selamanya. Wang Lin mendorong kursi kayunya dan berjalan melewati kota Su. Wang Lin, yang hampir berusia 40 tahun, memancarkan aura yang teguh. Dia mengenakan kemeja putih sambil diam-diam mendorong Sudau. Musim dingin ini sangat dingin. Salju yang turun tertiup angin dingin dan menimpa tubuh mereka. Pagi-pagi sekali, lonceng di kuil bergema dengan santai di kejauhan. Suaranya yang renyah mampu membersihkan hati seseorang. Lin Er, guru akan pergi. Guru tidak pernah memiliki anak. Ketiga kakak laki-lakimu mewarisi banyak kebenaran dariku, tetapi hanya pemikiranmu yang mirip denganku. Saya tahu Anda telah menyadari karma. Meski masih kabur, pada akhirnya Anda akan mengerti. Apa yang Anda kejar bukan hanya karma. Guru akan menghadiahkan rumah besar ini kepadamu. Suara lemah suduo bercampur dengan angin dan masuk ke telinga Wang Lin. Wang Lin tetap diam dan kesedihan muncul di matanya. Sudau telah menemaninya selama 17 tahun. Selama 17 tahun ini, Wang Lin telah berubah dari seorang pemuda berusia 19 tahun menjadi seorang pria parubaya. Mengikuti suduo, Wang Lin belajar banyak dan memahami banyak hal. Salju sangat lebat dan menutupi pandangan mereka. Saat bel berbunyi, salju menutupi seluruh kota su. Suara berdera kursi kayu yang didorong terdengar lemah. Hanya dua garis jejak yang ditinggalkan kursi itu yang terlihat. Itu seperti kehidupan, dan ketika Anda melihat ke belakang, Anda dapat melihat berapa lama waktu yang telah berlalu. Namun, hal itu hanya mengarah ke masa kini dan Anda tidak dapat melihat di mana berakhirnya. Salju turun dan menutupi jejak di tanah. Bahkan titik awalnya pun tidak terlihat. Kirimkan aku. Ke gunung su di luar kota. Suara lama suduo lemah, tapi matanya cerah. Dia memandang dunia seolah-olah dia sedang melihat akhir hidupnya sendiri. Wang Lin diam-diam mengangguk sambil mendorong kursi kayu dan berjalan maju menuju tujuan akhir suduo. Hujan salju menjadi semakin deras. Angin dan salju menerpa wajahnya. Dia membiarkan salju mencair, dan rasa dingin memasuki hatinya. Wang Lin mendorong kursi kayu itu melewati jalan-jalan kuno dan keluar dari kota Su. Dia melihat gunung kecil di luar kota. Gunung itu tidak besar, tetapi memiliki semangat. Seseorang tidak dapat melihat roh ini, tetapi jika seseorang memejamkan mata, mereka akan merasakan setiap pohon dan rumput di gunung. Orang bisa merasakan gunung itu bernafas, dan itu sudah cukup. Wang Lin mendorong kursi itu ke jalan menuju gunung. Su Dao perlahan menutup matanya. Dia samar-samar merasa dia tidak bisa bertahan lagi. Namun, matanya masih bersinar seperti 17 tahun lalu. Mata adalah jendela hati. Tubuh Su Dao mungkin membusuk, tetapi pemikiran ini, lintasan hidupnya, telah terbentuk, sehingga tidak akan pernah hilang. Bawa aku ke tempat itu. Suara Su Dao bahkan lebih lemah. Wang Lin menggendong Su Dao di punggungnya dan berjalan keluar dari jalan pegunungan. Salju terus turun saat dia berjalan menuju gunung selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, ada pemakaman tersendiri. Pemakaman ini ada di atas Salju seolah sedang menunggu sesuatu. Tampaknya telah menunggu beberapa dekade untuk hari ini. Su Dao duduk di depan pemakaman dan menatapnya. Tidak ada air mata, tapi tatapannya menjadi lembut. Aku datang. Kamu bilang kamu ingin selalu melihatku? Jadi aku menguburmu di sini agar kamu selalu bisa melihatku di bawah gunung. Gumam Su Dao sambil menyentuh pemakaman. Ekspresinya lembut dan dia sepertinya melupakan dinginnya pemakaman. Atau bisa dikatakan rasa dingin dari kubur telah berubah menjadi kehangatan di hatinya. Dia perlahan menutup matanya dan wajahnya tersenyum lembut saat dia kehilangan nafas. Su Dao meninggal. Wang Lin berdiri di sana untuk waktu yang lama. Dia berbalik dan melihat ke bawah gunung. Dari posisi ini, dia bisa melihat kota Su dan Su Manshen. Rasa melankolis yang kuat memenuhi hati Wang Lin. Dia bingung. Dia masih memikirkan seperti apa keberadaan dunia ini. Apakah itu kehidupan sebelumnya, reinkarnasinya, atau hanya mimpi. Hanya saja tidak ada cara untuk menjelaskan semuanya. Benar dan salah sepertinya berjalan dalam lingkaran permanen, sehingga mustahil mengetahui di mana awal dan akhir. Setengah bulan kemudian, pemakaman lain muncul di sebelah satu-satunya pemakaman di gunung. Tidak lagi sepi. Tiga tahun setelah Su Dao meninggal, Wang Lin berusia 39 tahun. Orang tuanya dibawa ke sini dari desa pegunungan bertahun-tahun yang lalu, tapi mereka tidak bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan di sini. Setelah beberapa bulan, mereka kembali ke kampung halaman dan menjalani kehidupan biasa. Di musim dingin ketika Wang Lin berusia 39 tahun, dia sedang melihat salju ketika dia mendapat panggilan dari Kaisar Zhao. Ini adalah pemanggilan kelima dalam tiga tahun setelah Su Dao meninggal. Isi dari lima panggilan itu kira-kira sama, tapi masing-masing lebih mewah dari yang terakhir. Mereka mengatakan Kaisar ingin Wang Lin datang ke ibu kota untuk menjadi guru kekaisaran. Selama 20 tahun ini, nama Wang Lin melejit di kalangan ulama di Zhao. Meskipun dia belum pernah meninggalkan kota Su selama 20 tahun ini, orang-orang akan datang mengunjungi dan mendengarkan ajarannya selama ujian kekaisaran tahunan. Ini terkait dengan Su Dao, tapi juga terkait dengan Wang Lin sendiri. Selama 20 tahun ini, beberapa pejabat tinggi, beberapa cendikiawan, dan beberapa bangsawan telah di kalahkan oleh kata-kata Wang Lin. Semua orang tahu bahwa Wang Lin telah memperoleh warisan Su Dao untuk menjadi seorang cendikiawan agung. Hal ini menjadi semakin mengakar di hati mereka ketika Su Dao meninggal. Namun, tidak ada yang mutlak. Ada banyak orang yang tidak menyadari keberadaan Wang Lin. Mereka tidak percaya Wang Lin layak menyandang gelar cendikiawan agung, dan kaisar Zhao memimpin kelompok itu. Pendapat ini tersebar ketika Su Dao masih hidup. Namun, dalam 3 tahun setelah Su Dao meninggal, suara mereka menjadi semakin nyaring. Selama 3 tahun diamnya Wang Lin, suara-suara itu menjadi keraguan. Wang Lin tidak memperhatikan hal-hal semacam ini. Dia melanjutkan kehidupan tenangnya dengan Big Fortune. Keheningan Wang Lin membuat orang-orang yang menanyainya menjadi semakin tidak terkendali. Mereka mengakui Wang Lin adalah murid Su Dao, tetapi mereka menganggap Wang Lin tidak layak menyandang gelar cendikiawan agung. Dikendarai oleh orang-orang dengan motifnya masing-masing, masalah ini perlahan berubah hingga suara seperti itu terdengar di seluruh penjuru Zhao. Wang Lin masih mengabaikan semua ini. Dia menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Dia memandangi musim semi dan musim gugur tiba. Dia memahami dunia dan mencoba memahami karma. Dia juga mencari tanda-tanda kehidupan dan kematian serta benar dan salah. Meskipun dia sendiri berada dalam kebingungan, dia terus menjalani kehidupan. Dia tidak ingin memperhatikan hal-hal yang tidak berguna ini, dan dia tidak merasa perlu membuktikan apapun. Semua ini tidak ada artinya baginya, seperti pertengkaran anak-anak. Namun, semakin dia diam, semakin keras suara itu. Yang lebih buruk lagi adalah dari tiga murid Su Dao lainnya, selain Susan, yang sudah lanjut usia dan sakit parah, dua lainnya juga menonjol untuk menanyai Wang Lin. Akibatnya, ulama Zhao menjadi kacau balau dan bahkan meresahkan masyarakat awam. Suara keraguan itu seperti badai yang melanda Zhao. Beberapa orang telah menemukan kertas ujian Wang Lin dari 20 tahun yang lalu dan mulai mengkritiknya dengan keras. Mereka menggunakan fakta bahwa Wang Lin baru lulus ujian pertama untuk melontarkan tuduhan arogan. Di tengah suara-suara yang berantakan ini, pemanggilan dari ibu kota kekaisaran Zhao datang ke enam kalinya, ke tujuh kalinya, ke delapan kalinya, ke sembilan kalinya, mengikuti Wang Lin seperti salju. Yang lebih berlebihan lagi adalah hal ini berdampak pada orang tua Wang Lin. Orang tuanya sudah tua dan seharusnya menikmati akhir hidup mereka. Namun, karena suatu alasan, masyarakat di desa mengetahui hal ini dan menyebar ke seluruh desa. Desas-desus penduduk desa menyulut kemarahan orang tua Wang Lin. Mereka sudah tua, dan kemarahan ini menyebabkan ayah Wang Lin jatuh sakit. Selama musim dingin tahun ini, Wang Lin berdiri di halaman sambil memegang surat. Surat ini dari ibunya. Dia telah menemukan seseorang untuk menulisnya dan kemudian mempercayakan paman keempatnya untuk mengirimkannya. Surat itu memberitahu Wang Lin bahwa ayahnya baik-baik saja. Setelah membacanya berulang kali, sedikit kemarahan muncul di mata tenang Wang Lin. Wang Lin melipat surat itu dan menaruhnya di bajunya. Dia menatap salju yang turun dan perlahan berkata, Terlalu banyak. Dia tidak punya niat untuk membuktikan apapun. Tidak peduli seberapa keras suara Zhao, Dia tidak peduli. Gelar cendikiawan agung tidak ada nilainya, Dia tidak peduli. Dia seperti orang tua yang hanya ingin memahami dunia secara perlahan. Namun, semuanya ada batasnya, Dan inti Wang Lin adalah orang tuanya. Kemarahan orang tuanya, Kepedihan orang tuanya, Kesedihan orang tuanya, Dan kemurkaan orang tuanya adalah amarahnya, Kesakitannya, Kesedihannya, Kemurkaannya. Keberuntungan besar, Buatlah pengaturan yang diperlukan. Saya akan mengajar selama 10 tahun. Selama 10 tahun ke depan, Saya menyambut siapapun di dunia untuk datang ke kota Su untuk belajar dari saya. Jika mereka dapat menunjukkan bahwa mereka berada di atas saya, Mereka dapat mengambil rumah besar ini dari saya. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan pergi. Di belakangnya, Big Fortune yang sudah memasuki usia lanjut masih sama seperti 20 tahun lalu. Dia sangat gembira karena dia sama marahnya selama 3 tahun terakhir ini. Orang-orang yang dulu menghormatinya tidak hanya mengasingkannya tetapi juga bersikap dingin terhadapnya. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Wang Lin, Ada sedikit harapan dalam ekspresi bangganya. Dia segera pergi untuk mengatur masalah ini. Huff, huff, Tuan mudaku masih yang paling angkuh. 10 tahun kuliah. Saya ingin melihat ekspresi semua orang ketika mereka gagal. N. Episode 1602 Kamu Berani. 10 tahun kuliah menyambut para ulama dunia. Berita ini menyebar dari kota Su dan menyebar melalui berbagai saluran. Dengan cepat menyebar ke seluruh negara Zhao. Ketika orang-orang yang menanyai Wang Lin mendengar ini, Mereka semua tercengang. Sudah pernah mengajar, Tapi hanya satu tahun. Namun, Wang Lin ini berani mengatakan, 10 tahun. Hal semacam ini tidak bisa dianggap angkut tetapi sangat arogan. Apa yang disebut cerama itu seperti tantangan dalam dunia seni bela diri, Untuk menyambut siapapun berperang dalam 10 tahun ini. Hal ini dengan cepat menyebar. Setelah beberapa saat tenang, Terjadi reaksi keras. Cendikiawan dan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang mempertanyakan Wang Lin Dengan dukungan rahasia dari Kaisar Zhao semuanya menuju ke kota Su bersama Dengan siapapun yang menganggap mereka memenuhi syarat. Ada banyak orang di sebuah penginapan di jalan resmi yang jaraknya 500 km. Ada banyak cendikiawan di sana, dan semua orang membicarakan tentang ceramah Wang Lin. Pernahkah Anda mendengar murid Sudau, Wang Lin, dengan arogan mengumumkan kuliah 10 tahun? 10 tahun. Seluruh dunia terkejut, semua orang yang skeptis menuju ke sana. He he, hampir semua orang sudah mengetahui hal ini. Saya katakan Wang Lin ini memang memiliki bakat, Tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi cendikiawan Agung Zhao. Saya kira tidak demikian. Karena berani bilang 10 tahun, berarti dia punya keyakinan untuk mendukungnya. Saya mendengar beberapa lusin cendikiawan mengunjunginya beberapa hari yang lalu dan semuanya kembali dengan kegagalan. Dengus lembut terdengar dari meja dekat jendela penginapan. Ada 4 orang yang duduk di sana, 3 orang muda dan 1 orang tua. Orang tua itu meminum teh sambil mendengarkan. Dia tampak tenang, tapi ada rasa jijik yang tersembunyi di matanya. Seseorang yang baru lulus ujian pertama berani memberi ceramah. Tuan seharusnya tidak menerimanya saat itu. Gelar cendikiawan Agung seharusnya menjadi milikku, Su Yi. Hal serupa terjadi di seluruh negeri Zhao. Semakin dekat mereka ke kota Su, hal itu menjadi semakin umum. Di dalam kota Su, pintu rumah Su dibuka sepanjang hari. Itu tidak akan ditutup selama 10 tahun. Wang Lin dengan tenang duduk di dalam halaman dan meminum anggur osmantus sambil dengan dingin menatap 100 cendikiawan di depannya. Sudah 4 bulan sejak dia mengatakan akan mengajar selama 10 tahun. Lebih dari seribu orang telah datang ke mansion tersebut. Hari ini, 100 orang lainnya datang, memenuhi halaman. Beberapa orang berdiri di luar pintu, dan lebih jauh lagi ada gerbong yang tak terhitung jumlahnya dengan lelaki tua duduk di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak cendikiawan dari seluruh Zhao yang bergegas ke kota Su. Saya Dong Yun. Saya berada di generasi peserta ujian yang sama dengan Pak. Saya sekarang menjadi pejabat di istana dan mempunyai pertanyaan, saya ingin bantuan Tuan. Seorang pria paruh baya berdiri dari tanah. Dia mengeluarkan aura bangga saat dia berdiri tegak. Saya tidak mengerti apa maksud dari perubahan 4 musim itu. Saya harap Tuan bisa memberi tahu saya. Pria paruh baya itu memandang Wang Lin dan sedikit menggenggam tangannya. Kamu lahir di musim semi, tumbuh di musim panas, menjadi tua di musim gugur, dan meninggal di musim dingin. Anda bertanya kepada saya tentang musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, tetapi di mata saya Anda semakin tua dan sekarat karena penyakit. Wang Lin meminum seteguk anggur. Pria paruh baya itu terkejut dengan jawaban Wang Lin dan bertanya dengan bingung, lalu mengapa seseorang menjadi tua dan mati karena sakit. Wang Lin dengan santai berkata, karena kamu masih hidup. Pria paruh baya itu terkejut untuk waktu yang lama, tetapi masih ada kebingungan di matanya, dia tidak mengerti. Saat kamu mati, kamu akan memikirkan kembali kehidupanmu sejak lahir sampai mati. Proses ini tidak bisa lepas dari 4 musim. Kirimkan tamunya. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan seorang pelayan tiba. Pelayan itu memimpin cendikiawan paruh baya yang tertegun dan sepertinya telah memahami sesuatu. Saya ingin menanyakan sesuatu pada Tuan. Saya seorang cendikiawan dengan bakat luar biasa. Ketika saya bertemu orang-orang di kampung halaman saya, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Tapi mengapa orang lain sukses sementara saya tidak punya apa-apa setelah 30 tahun. Seorang lelaki tua yang jatuh dengan penuh kebingungan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Negeri Zhao memiliki pegunungan yang tinggi dan rendah. Pegunungan yang tinggi mungkin tidak mencapai puncaknya, dan pegunungan yang rendah mungkin berisi urat nadi. Anda hanya membandingkan ketinggian gunung, mengapa tidak melihatnya sebagai gunung saja? Kirimkan tamunya. Orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Para cendikiawan yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan mulai merenung. Seorang pemuda tidak bisa masuk ke halaman, jadi dia berteriak. Saya bertanya kepada Tuan mengapa ada hujan di dunia ini, dan apakah hujan itu? Pertanyaan bagus. Wang Lin berdiri dan menaiki tangga dengan sebotol anggur di tangannya hingga mencapai titik tertinggi. Melihat orang-orang di bawah, ada sesuatu yang tidak biasa pada dirinya. Ada banyak orang di sini saat ini, dan ketika dia melihat kekejauhan, dia melihat lebih banyak lagi orang bergegas mendekat. Seluruh kota tampak bergerak. Hampir semua ulama yang datang ke kota selain mereka yang telah menanyainya ada di sini hari ini. Pandangan Wang Lin tertuju pada sebuah restoran di kejauhan. Dia bisa melihat seorang pria parubaya duduk di restoran. Orang ini mengenakan jubah mahal dan memberikan kesan kuat tanpa merasa marah. Dia memiliki banyak pengawal di belakangnya, dan dia dengan dingin melihat ke arah rumah Su. Pandangannya tertuju pada Wang Lin, yang berdiri di tangga tinggi. Melihat Wang Lin, mata pria parubaya itu menjadi suram. Melihat Wang Lin, dia merasa seperti sedang menatap Su Dao dari masa lalu. Di sampingnya duduk dua pemuda mengenakan jubah Taoisme. Mereka memejamkan mata dan memasang ekspresi tenang. Su Dao meninggal, dia juga akan mati. Negara Zhao tidak membutuhkan seorang cendikiawan besar. Namun, dia tidak bisa mati bagi kita manusia. Saya menyusahkan kalian berdua yang abadi untuk membantu kami, saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Salah satu pemuda memiliki ekspresi arogan ketika dia perlahan berkata, dasar manusia biasa, kamu ingin dia mati, maka dia akan mati. Wang Lin meminum seteguk anggur dan mengungkapkan ekspresi santai. Dia memandang pemuda yang menanyakan pertanyaan itu. Saya mendengar sesuatu dalam mimpi saya. Aku akan menghadiahkannya padamu. Hujan lahir di langit dan mati di bumi. Proses di tengah adalah kehidupan. Setelah dia berbicara, keributan menjadi mengejutkan. Saat itu menyebar, bahkan orang-orang di luar pun mendengarnya. Sebagian besar lelaki tua di gerbong di luar tergerak. Beberapa orang diam-diam bangkit dan menggenggam tangan mereka pada Wang Lin sebelum memanggil pelayan mereka untuk pergi. Hanya kalimat ini saja yang membuat mereka tahu bahwa gelar cendikiawan agung itu tidak salah. Saya mendengar Tuan mengikuti Sudau selama lebih dari 10 tahun dan sangat berpengetahuan. Saya bertanya mengapa ada makhluk abadi di dunia ini dan mengapa kita hanyalah makhluk fana tetapi semut bagi mereka. Sebuah suara tua terdengar dari halaman. Orang-orang di sekitarnya menyingkir ketika seorang lelaki tua perlahan berjalan ke depan. Orang tua ini jelas memiliki reputasi yang tinggi. Wang Lin tidak mengenalnya, tetapi banyak orang di sini yang mengenalnya. Mereka semua dengan hormat membungku padanya. Yang abadi memiliki kekuatan, dan kekuatan itu menyatu dengan hati mereka, membuat hati mereka bertambah tanpa batas sehingga mereka dapat melihat manusia sebagai semut. Namun, jika Anda memiliki cita-cita dan mengembangkan cita-cita itu untuk memahami dunia dan memahami kebenaran, Anda dapat melihat yang abadi sebagai yang abadi tanpa rasa kagum. Jadi bagaimana jika Anda memandang makhluk abadi seolah-olah mereka adalah semut? Wang Lin meminum seteguk anggur dan mulai tertawa. Tubuh lelaki tua itu bergetar. Setelah bergumam sejenak, dia membungku pada Wang Lin. Dia kemudian pergi dengan dukungan pelayannya. Saat para cendikiawan mengajukan pertanyaan, Wang Lin terus meminum anggur osmantus dan tertawa saat menjawab. Semakin banyak cendikiawan yang menangkupkan tangan padanya dan pergi. Beberapa orang kembali menatap Wang Lin dengan rasa hormat yang belum pernah muncul sebelumnya. Namun, meski banyak orang yang pergi, lebih banyak lagi orang yang masuk. A. Tentang pepatah lama, kata-kata kuno ada awan. Ergen telah mendengarnya di awal sebuah lagu. Sebelum cendikiawan itu menyelesaikannya, Wang Lin memotongnya. Saya telah melupakan teks-teks lama dan telah memahami kebenaran dunia sehingga saya dapat memiliki pemikiran saya sendiri. Saya sudah lupa hal-hal seperti itu, jangan tanya lagi. Wan, cendikiawan su telah mencari makna karma sepanjang hidupnya, dan itu adalah sesuatu yang dicari oleh para cendikiawan selama ribuan tahun, namun tidak ada yang tahu. Saya bertanya apakah Tuan memahaminya dan apakah Tuan dapat menjelaskannya sehingga saya dapat memahaminya juga. Karma adalah karma, tidak perlu dipahami, hanya bisa dialami. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Jika Anda memahaminya, maka Anda memahaminya. Jika Anda tidak memahaminya, Anda tidak memahaminya. Saya bisa berdiri di sini menjelaskannya selama 10 tahun dan Anda tetap tidak akan mengerti. Wang Lin mendonga ketika dia selesai meminum anggurnya dan melemparkan kendi ke samping. Keberuntungan besar, bawakan lebih banyak anggur. Alih-alih sakit hati, Big Fortune malah merasa bangga. Dia segera mengeluarkan kendi dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Saya ingin menanyakan hal ini kepada cendikiawan Wang. Sebelumnya, Anda mengatakan bahwa jika Anda memperluas pemikiran Anda tanpa batas hingga mencakup dunia itu sendiri, tidak perlu takut pada makhluk abadi dan Anda dapat memandang makhluk abadi sebagai semut. Lalu bisakah kamu melakukannya? Pembicaranya adalah seorang lelaki tua yang murung. Dia menatap Wang Lin dari dalam kerumunan saat suaranya yang serak bergema. Wang Lin mengenal orang ini, dia adalah murid pertama Sudau, Suyi, yang sudah terkenal di Istana Kekaisaran. Kenapa aku tidak bisa? Wang Lin minum dan tertawa. Begitu dia mengatakan ini, salah satu dari dua pemuda yang duduk di sebelah pria paruh baya di restoran, yang berbicara sebelumnya, membuka matanya. Tubuhnya berkedip dan dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang Wang Lin. Semut bodoh, tidak menghormati makhluk abadi berarti kematian. Suara suram penuh keagungan bergema. Ekspresi semua cendikiawan di bawah berubah dan mereka semua berlutut ketakutan. Kekal, ini sebenarnya abadi. Wang Lin tidak menghormati makhluk abadi dan sekarang makhluk abadi datang ke sini untuk menghukumnya. Dia pantas mendapatkannya. Sinar cahaya mendekat dan cahaya pedang dingin terasa dingin. Pria muda berjubah itu memegang pedang dengan tatapan jijik dan jijik. Dia melihat sekeliling dan kemudian langsung mendekati Wang Lin. Saat pemuda berjubah taois memendekat, Wang Lin berteriak tanpa rasa takut. Kamu berani. Setelah dia berbicara, aura kuat muncul dari tubuhnya dan tekanan tak terlihat menutupi dunia. Langit bergemuruh dan sambaran petir dan kilat yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sebelumnya, dunia tenang, tapi sekarang tiba-tiba berubah. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi semua cendikiawan yang berlutut berubah. Hal ini juga menyebabkan ekspresi pria parubaya di restoran jauh menjadi pucat seketika. Mustahil. Pemuda berjubah tau lainnya tiba-tiba membuka matanya. Ada rasa tidak percaya dan teror di matanya. N. Episode 1603 rumah berada di bawah gunung Hangyue. Meskipun kata-kata Wang Lin tidak keras, namun sangat menggemparkan. Ekspresi pemuda yang memegang pedang terbang berubah drastis. Dia hanya seorang kultifator fondasi pendirian tahap awal. Saat dia melihat Wang Lin, Wang Lin tampak sangat besar. Teriakan itu juga menyebabkan langit berubah warna. Aura perkasa itu membentuk penghalang takasat mata yang menyebabkan wajah pemuda itu menjadi pucat. Dia benar-benar batuk darah dan cahaya pedangnya meredup. Dia tidak berani bergerak maju, dan pedang terbang di tangannya jatuh ke tanah. Lalu dia dengan cepat mundur. Tidak mungkin, tidak mungkin. Anda hanyalah manusia biasa, Anda hanyalah seekor semut. Kamu tidak boleh membuatku takut. Pemuda itu gemetar seperti orang gila dan pikirannya bergemuruh. Suaranya menjadi terpelintir saat dia mundur, menyebabkan orang-orang yang berlutut dipenuhi rasa tidak percaya. Selama berabad-abad, hal seperti itu belum pernah terlihat sebelumnya. Seorang manusia baru saja berani memarahi seorang kultifator abadi. Teriakan menggelegar itu sepertinya melekat selamanya di telinga seseorang. Ketika pemuda itu mundur, pemuda lainnya melangkah keluar. Tingkat kultifasinya jauh di atas tingkat yang lain. Dia berada di tahap pertengahan pendirian fondasi. Dia melangkah maju dan tangannya menekan punggung sesama anggota sekte itu. Dia memandang Wang Lin dan Big Fortune, yang merupakan satu-satunya orang yang berdiri. Dengan pandangan sekilas ini, dia samar-samar melihat aura di atas Wang Lin yang membuatnya gemetar. Aura ini kuat, dan hanya dengan pandangan sekilas, pikirannya dipenuhi dengan pemikiran rumit yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya hal itu akan mematahkan pikirannya dan memaksanya untuk batuk seteguk darah. Saya telah memahami dunia, jadi bagaimana jika saya melihat makhluk abadi sebagai semut? Lupakan kalian berdua, meskipun semua makhluk abadi di planet Suzaku datang, lalu kenapa? Wang Lin mendonga, dan guntur tampak menyinari matanya. Rambut panjangnya berkibar dan dia meminum seteguk anggur. Karena ketakutan, pemuda itu merasa kulit kepalanya mati rasa. Hal semacam ini berada di luar imajinasinya. Meskipun Wang Lin terlihat rapuh, dia bisa merasakan aura yang kuat dan lurus yang tidak takut pada langit atau bumi. Itu sebanding dengan mantra yang bisa menyakiti mereka, dan itu membuatnya merasa hormat. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanyalah manusia biasa, hanya manusia biasa. Bagaimana dia bisa mengeluarkan aura seperti itu, orang ini? Orang ini. Tidak boleh tersinggung. Dia tidak berani pergi seperti ini, tapi dia tetap di udara dengan ekspresi hormat. Dia menggenggam tangannya pada Wang Lin seolah sedang menyapa seorang tetua. Itu salah kami, saya harap Grand Scholar tidak tersinggung. Kami akan pergi sekarang dan tidak pernah memasuki kota Su lagi. Dengan itu, pemuda itu segera pergi sambil mendukung pemuda lainnya. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Wang Lin berdiri di sana dan meminum seteguk anggur. Hembusan angin bertiup, menyebabkan pakaiannya berkibar di hadapan semua orang. Apa yang tidak mungkin? Wang Lin meletakkan kendi anggur dan pandangannya tertuju pada kerumunan. Dia melihat Suyi berwajah pucat yang menanyakan pertanyaan itu. Suyi menunduk dan tubuhnya mulai bergetar. Butuh waktu lama baginya untuk berjuang untuk bangkit dan membungku pada Wang Lin. Suyi menyapa cendikiawan Agung Zhao. Kami menyambut cendikiawan Agung Zhao. Semua ulama mengatupkan tangan mereka. Mata mereka yang gemetar menunjukkan rasa hormat yang tak terlukiskan. Apa yang terjadi hari ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Banyak lelaki tua di gerbong di luar menundukkan kepala. Mereka puas dengan kekalahan mereka. Mereka tidak pernah membayangkan dalam hidup mereka bahwa manusia dapat menakuti makhluk abadi, tetapi sekarang mereka telah menyaksikannya. Rasa bangga yang rumit muncul di hati mereka. Jika pikiranmu sangat besar, jika kamu memahami kebenaran dunia, maka kamu bahkan dapat memandang makhluk abadi sebagai semut. Garis ini menyebar ke seluruh negara Zhao mulai hari ini dan seterusnya. Saya lelah. Wang Lin mengambil kendi anggur dan melihat ke restoran. Ria paruh baya di restoran itu basah kuyup oleh keringat dan linglung. Dia tidak berani menatap Wang Lin tetapi menundukkan kepalanya dan membungku. Wang Lin dan Big Fortune berbalik dan kembali ke mansion. Para cendikiawan yang tak terhitung jumlahnya membungku untuk waktu yang lama sebelum mereka pergi satu per satu. Akhirnya, setiap orang yang datang karena alasannya masing-masing perlahan-lahan pergi dan kota suberangsur-angsur menjadi sunyi. Tidak ada yang berani mengatakan keraguan lagi. Badai sebelumnya menghilang tanpa jejak. Karena hal ini, reputasi Wang Lin melonjak di Zhao dan dia sepenuhnya menggantikan gurunya, Su Dao, sebagai cendikiawan agung Zhao. Seorang cendikiawan agung yang bisa menakuti makhluk abadi. Waktu berlalu. Cerama 10 tahun Wang Lin masih berlangsung, namun tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menanyainya. Jika ada yang datang, mereka seperti siswa yang mendengarkan ajarannya dengan penuh hormat. Dalam sekejap mata, 8 tahun berlalu. Dalam waktu 8 tahun, Wang Lin telah berubah dari usia awal 40-an menjadi seseorang yang berusia hampir setengah abad. Rambutnya mulai memutih. Selama 8 tahun ini, Wang Lin menghabiskan beberapa hari setiap bulannya duduk di perahu bersama Big Fortune sambil minum anggur osmantus. Dia selalu menunggu orang yang datang tidak sesuai kesepakatan. Bukan hanya 8 tahun ini, tapi dia melakukan hal yang sama 20 tahun sebelumnya. Total 28 tahun, 28 pergantian antara musim semi dan musim gugur. Namun pada akhirnya, saat perahu lewat di bawah jembatan, orang tersebut tetap belum juga datang. Wan, tunggu apa lagi? Keberuntungan besar masih sehat, tetapi dia menjadi semakin pelit. Dia sering melihat pergelangan tangan kanannya dengan bingung, mencoba mengingat sesuatu, tapi dia tetap tidak bisa mengingatnya. Wajah Wang Lin agak tua dan dia menatap ke langit. Dia perlahan berbicara dengan suara serak, aku menunggu diriku sendiri. Menunggu pertemuan dengan diriku sendiri. Masih ada seekor burung putih yang berputar-putar di udara. Ia telah menemani Wang Lin selama 28 tahun tanpa perubahan apapun. Saat Wang Lin melihatnya, dia menjadi sedikit lelah dan bersandar di perahu. Dia tertidur ketika musik sitar bergema di telinganya. Musiknya sepertinya menyatu dengan mimpinya. Sepertinya ada musik sitar dalam mimpi itu juga. Big Fortune menghela nafas dan dia melihat pergelangan tangan kanannya dengan bingung. Sinar matahari di siang hari sangat lembut dan hangat saat hinggap di tubuh Wang Lin, sehingga Wang Lin tidur nyenyak. Namun, pada musim ini, ada beberapa daun willow yang melayang di udara. Satu terbang lembut di wajah Wang Lin, menyebabkan dia membuka matanya. Perahu itu masih bergerak. Melihat daun willow yang melayang di depannya, Wang Lin tiba-tiba tersenyum. Keberuntungan besar, apakah Anda masih ingat saat kita baru tiba di kota su lebih dari 20 tahun yang lalu? Saat itu, ada banyak daun willow, dan kami juga berada di atas perahu. Saat dia tertawa, sebuah perahu lewat. Saat perahu lewat, dua suara lembut dan memikat terdengar dari perahu. Kakak senior, daun willow ini sangat mengganggu. Mereka sangat tidak nyaman saat hinggap di tubuh Anda. Jika Anda tidak memikirkannya, Anda tidak akan mengira mereka ada. Adik junior, hatimu tidak tenang. Setelah dia mendengar suara-suara ini, dia terkejut. Dia merasa mereka agak familiar, seolah dia pernah mendengarnya sebelumnya. Dia berdiri dan melihat ke atas. Ia melihat sosok dua wanita di atas perahu. Kedua wanita ini masih sangat muda dan sangat cantik. Mereka berdiri di antara dedaunan willow yang tak berujung seperti dua benda langit. Angin membuat pakaian mereka berkibar, membuatnya semakin cantik. Itu, mereka. Wang Lin menatap perahu yang menghilang. Dalam benaknya, perahu dari malam hujan lebih dari 20 tahun yang lalu itu muncul. Saat dia melihat, dia menunjukkan senyuman lembut. Dia tidak bisa melupakan bagaimana dia memandang awan gelap seperti tinta di tengah hujan. Bagaimana dia memandang dunia yang perkasa dan membacakan sebuah puisi. Dia masih ingat betapa bahagiannya dia. Teguran dari gadis bernama Sufei masih terngiang di telinganya. Rona merah dan detak jantungnya di dalam perahu itu bersama dengan kecantikan kedua gadis itu masih ada dalam ingatannya, belum memudar. Mantel tebal itu ditempatkan di ransel bambu dulu oleh Wang Lin. Dia masih menyimpannya di sana dan tidak pernah mengeluarkannya. Wang Lin menghela nafas. Dia menyentuh rambut putihnya tetapi tidak memanggilnya. Dia duduk di sana dan meminum anggurnya. Seumur hidupnya, dia belum pernah bertemu dengan wanita yang membuat hatinya tergerak. Selain keberuntungan besar dan anggur, satu-satunya hal yang menemaninya adalah burung putih di langit. Dia tidak punya istri. Dia sepertinya telah menjalani 28 tahun hidupnya dalam kesepian ini. Jika ada wanita yang membuat hatinya tergerak, itu pasti saat pertama kali dia bertemu dengannya. Gadis bernama Zhou Rui, yang memberinya mantel itu. Bersandar pada busur dan minum anggur, Wang Lin menatap air dan melihat wajah tuanya di pantulan. Dia memiliki lebih banyak rambut putih sekarang. Perahu yang ditumpangi kedua wanita itu perlahan-lahan ditutup hingga mereka melewati perahu Wang Lin. Itu seperti dua lintasan berbeda dalam hidup, dan mereka melanjutkan jalurnya yang berbeda. Eh, kakak senior, menurutku lelaki tua itu sedang melihat kita. Sufei melihat punggung Wang Lin. Perahu itu melayang di bawah jembatan batu. Zhou Rui berbalik dan matanya yang tajam menyapu. Namun, dari posisinya, dengan jembatan batu yang menghalangi jalan, dia tidak dapat melihat apapun. Dia juga bukan seseorang yang akan memeriksa inderanya hanya karena seseorang telah melihatnya. Kedua perahu itu melayang semakin jauh satu sama lain. Wang Lin duduk di perahu dan dengan lembut berbicara kepada Big Fortune. Keberuntungan besar, ayo tinggalkan kota Su. Saya telah menunggu di sini selama 28 tahun, kami tidak menunggu lagi. Ayo kita pulang. Rumah. Di mana rumah? Keberuntungan besar terkejut. Di bawah gunung Hang Yue. Perahu berlabuh di pantai dan Wang Lin serta Big Fortune turun. Dia melihat kembali ke sungai dan kota Su, tempat mereka tinggal selama 28 tahun. Ketika mereka tiba, saat itulah daun willow baru saja mulai berguguran. Ada beberapa kendi anggur, kereta, dan keduanya. Ketika mereka pergi, keadaannya sama. N. Episode 1604 Dalam Hatiku, orang tua ini mengerti. Kereta membawa mereka berdua bersama beberapa kendi anggur keluar dari kota Su tanpa ada yang menyadarinya. Perlahan-lahan menuju ke arah rumah Wang Lin. Baru pada senja hari kedua wanita dari perahu itu turun dan berjalan menyusuri jalanan Su. Penampilan mereka berangsur-angsur berubah dan menjadi sangat biasa. Kakak senior, kamu besar di sini. Selain perahu, adakah tempat seru lain yang bisa dikunjungi? Kami sudah lama berkultifasi dengan pintu tertutup dan akhirnya bisa keluar, kami harus bersenang-senang. Kamu, aku akan pulang mengunjungi orang tuaku, dan kamu harus mengikutiku. Tidak ada tempat yang menyenangkan di kota Su. Besok, saya akan mengunjungi Grand Scholar Su Dao. Dia adalah teman keluarga di tahun-tahun awalnya. Begitu Anda pergi ke sana, Anda tidak boleh bersikap tidak sopan. Meskipun dia manusia fana, bahkan guru pun sangat sopan padanya. Saat keduanya berbicara, seorang cendikiawan yang lewat mendengar ini dan tersenyum. Dia melihat kedua wanita itu sangat biasa, tapi dia tetap berhenti dan menjelaskan. Kalian berdua pasti sudah lama meninggalkan Zao. Su Dao meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Cendikiawan besar Zao sekarang bernama Wang Lin, dia adalah murid Su Dao. Kedua wanita itu terkejut. Cendikiawan itu menggelengkan kepalanya dan pergi sambil tersenyum. Wang Lin. Wang Lin. Ah, kakak senior, saya ingat. Orang tua yang melihatmu di atas kapal, meskipun dia sudah tua, dia adalah cendikiawan kecil itu, Wang Lin. Zao Rui menghentikan langkahnya dan dia melihat kembali ke senja. Di hadapannya, sosok pemuda yang tersipu muncul. Kakak senior, kakak senior, ada apa? Su Fei memandang Zao Rui seolah dia telah memahami sesuatu. Zao Rui diam-diam merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia berjalan maju bersama Su Fei, tetapi dia hanya berjalan sepuluh langkah sebelum dia mengatupkan giginya seolah-olah dia telah membuat keputusan. Tunggu aku. Setelah mengucapkan satu baris kalimat, tubuh Zao Rui berkedip dan dia melesat kekejauhan. Tindakannya yang tiba-tiba menyebabkan keributan di sekitarnya. Orang-orang di dekatnya merasa kagum dan tidak percaya. Mereka linglung untuk waktu yang lama sebelum bereaksi. Kekal. Itu sungguh abadi. Su Fei melihat sosok Zao Rui dan alisnya sedikit berkerut. Dia menghela nafas lembut. Perasaan ilahi Zao Rui menyebar keseberang sungai saat terbang di atas kota Su. Namun, pada akhirnya, dia tidak dapat menemukan sosok itu. Bahkan setelah dia mencari di seluruh kota Su, semuanya masih sama. Apakah dia pergi? Zao Rui tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Dia ingin bertemu Wang Lin, tapi takdir telah membodohinya. Begitu dua kehidupan bertemu, mereka tidak akan bertemu lagi untuk jangka waktu singkat. Uluhan kilometer di luar kota Su, kereta berdecit saat melaju di sepanjang jalan. Wang Lin sedang duduk di gerbong, membiarkan angin bertiup melewatinya. Dia minum anggur sambil melihat keluar tirai ke langit yang redup, memikirkan sesuatu. Meskipun dia tidak tua, dia tidak lagi terlihat muda. Saat dia terus meminum anggur, beberapa helai rambut putih muncul. Dia kembali melihat burung putih berputar-putar di langit dan terbang menuju rumahnya bersamanya. Sekarang setelah dia lebih tua, tubuhnya tidak sebaik ketika dia masih muda. Setelah lama berada di kereta begelombang, dia merasa tulangnya seperti akan berserakan. Dia sangat lelah. Sama seperti ini, mereka bepergian dan beristirahat sepanjang musim panas. Setelah empat bulan berlalu, Wang Lin dan Big Fortune memasuki area di bawah gunung Hangyue pada musim gugur. Saat dia pergi, pinggir jalan dipenuhi bunga berwarna merah dan hijau. Ketika dia kembali, sebagian besar bunganya telah layu dan daunnya menguning. Meski belum semuanya jatuh, waktunya tidak lama lagi. 28 tahun. Wang Lin melihat rumput dan pepohonan di sekitarnya dan pandangannya menjadi kabur. Dia ingat ketika dia pergi, dia masih seorang pemuda, tetapi sekarang setelah dia kembali, usianya hampir setengah abad. Kereta perlahan mengikuti jalan resmi menuju desa yang tenang dan tersembunyi di pegunungan. Wang Lin sangat akrab dengan segala sesuatu di sini, dia dibesarkan di sini. Dia tidak menarik perhatian banyak tetangga saat dia membawa keberuntungan besar ke rumah yang dia tinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Orang tuanya masih di sana, namun ayahnya yang dulu tangguh kini mampu menghidupi dirinya sendiri dengan tongkat. Dia berdiri di sana dengan bantuan ibu Wang Lin yang berambut putih. Mereka melihat ke arah jalan, melihat anak mereka pulang. Meskipun anak ini telah menjadi cendikiawan Agung Zhao dan kebanggaan keluarga Wang, bagi mereka, Wang Lin tetap sama seperti dirinya 28 tahun yang lalu. Dia masih anak mereka. Keadaannya sama sekarang, dan ketika mereka dibawa ke kota Su, keadaannya juga sama. Kereta berhenti di luar halaman. Wang Lin turun dari kereta dan segera melihat orang tuanya. Dia mengungkapkan senyuman lembut. Wang Lin melangkah maju dan berlutut. Ayah, ibu, Tai Zhu telah kembali. Keberuntungan besar berkedip. Setelah turun dari kereta, dia juga berlutut dan dengan lantang berkata, Ayah, ibu, keberuntungan besar telah kembali. Ayah Wang Lin tertawa. Dia mengabaikan Wang Lin dan dengan cepat membantu Big Fortune naik. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kamu, masih sama seperti dulu. Anda telah merawat Lin Air selama bertahun-tahun? Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Tapi jangan meniru dia. Wang Lin berdiri dan melihat senyum bahagia orang tuanya. Rasa hangat yang tak terkatakan muncul di hatinya. Dia memegang lengan ibunya, menopang ayahnya, dan membiarkan keberuntungan besar masuk ke halaman. Tai Zhu, kapan kamu akan berangkat kali ini? Ibu Wang Lin memandang putranya dengan ramah. Wang Lin adalah harga dirinya. Masih memanggilnya Tai Zhu. Wang Lin sekarang adalah cendikiawan agung Zhao. Tahukah Anda apa itu cendikiawan agung? Bahkan kaisar pun harus menghormatinya. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Tuan Desa selalu datang setiap tahun? Ayah Wang Lin menatap istrinya. Aku tidak akan pergi kali ini. Tai Zhu akan tetap menjaga kalian berdua. Wang Lin memandang ibunya. Dia melihat rambutnya yang putih dan kerutan di wajahnya. Kembalinya Wang Lin menyebabkan keributan di seluruh desa selama beberapa hari. Para tetangga bergegas mendekat, mereka ingin melihat cendikiawan agung Zhao yang membuat mereka semua merasa bangga di hati mereka. Bahkan para cendikiawan dan pejabat dari kota terdekat bergegas datang setelah mereka mengetahui hal ini. Bersama mereka ada pula kerabat dari keluarga Wang. Dalam beberapa hari ini, ayah Wang Lin berseri-seri dan berdiri tegak. Yang paling dia banggakan dalam hidupnya adalah putranya, cendikiawan agung Zhao. Saat melihat begitu banyak orang datang, ayah Wang Lin menjadi semakin bangga. Dia mengeluarkan perak untuk menyiapkan jamuan makan di desa. Perjamuan di desa pada awalnya sangat sederhana, namun karena dorongan banyak orang, menjadi sangat mewah. Seorang koki dibawa dari kota beserta bahan-bahannya dan memasak semuanya secara pribadi. Wang Lin melihat ayahnya bahagia, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Mengingat kepribadian Wang Lin, dia biasanya tidak menginginkan jamuan makan dan lebih memilih suasana tenang. Namun, karena orang tuanya bahagia, dia membiarkan saja. Keluarga Wang semuanya datang mengunjungi Wang Lin. Mereka semua menghormati Wang Lin, dan hanya satu anggukan darinya mengejutkan mereka. Di antara kerabat tersebut, ada paman yang lebih tua, kepala keluarga, dan orang-orang yang satu generasi dengannya. Saat Wang Lin melihat ini, dia merasa seperti pernah mengalami hal ini sebelumnya dalam mimpinya, hanya saja ada perbedaan besar dari mimpinya. Saat senja, orang tua Wang Lin tampak lelah, jadi dia pergi bersama mereka. Perjamuan secara bertahap berakhir ketika semua orang bubar dalam beberapa hari berikutnya. Desa Pegunungan menjadi damai sekali lagi. Taizu, kamu sudah tidak muda lagi, kenapa kamu belum menikah? Ah! Ayah Wang Lin sedikit mabuk dan menggumamkan beberapa patah kata. Lalu dia menghela nafas dan tidak membicarakannya lagi. Sama seperti ini, Wang Lin perlahan menyaksikan matahari terbit dan terbenam di kampung halaman tempat dia dibesarkan. Dia menyaksikan tahun-tahun berlalu. Lima tahun kemudian, pada musim gugur tahun ke-33 sejak Wang Lin meninggalkan kampung halamannya. Dedaunan musim gugur tersapu angin dan bergemerisik di tanah, mencari akarnya. Ayah Wang Lin berbaring di tempat tidur sambil memegang tangan Wang Lin. Ada keengganan di matanya, tapi yang lebih terlihat adalah kelegaan dan kebanggaan. Taizu, hidup ayahmu tidak akan terlupakan karena kamu. Ayahmu tidak bisa membaca, tapi aku menemukan orang untuk mengumpulkan bukumu dan membacakan semuanya untukku. Anda pernah mengatakan bahwa siklus reinkarnasi itu seperti empat musim. Ayah ingat. Ayah Wang Lin tersenyum, tetapi di bawah senyuman itu, di bawah kebanggaan dan kelegaan itu, Wang Lin masih bisa merasakan rasa takut yang kuat. Dia takut mati, dia takut tidak bisa bertemu orang-orang yang dicintainya, dan dia takut akan kesepian dan ketidaktahuan yang datang bersama kematian. Dia berpegangan pada tangan Wang Lin seolah itu adalah hidupnya, akar terakhirnya, orang terakhir yang bisa dia andalkan. Cahaya di matanya meredup. Mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Ayah, jangan takut, aku di sisimu. Lebih dari separuh rambut Wang Lin berwarna putih dan dia menatap ayahnya dengan kesedihan di matanya. Dia memegang tangan ayahnya dan mencondongkan tubuh ke depan. Wang Lin menggendong tubuh kurus ayahnya, memeluknya dengan lembut. Ayah, kamu memiliki aku. Jangan takut, kamu punya aku. Ayah, apakah kamu masih ingat hadiah ulang tahun yang kamu berikan padaku? Kuda kayu kecil itu, saya menemukannya beberapa hari yang lalu. Ayah, di halaman luar, pohon besar yang sepertinya sudah ada di desa selama lebih dari 100 tahun memberikan kesan tua. Sebagian besar daunnya telah terbawa angin, hanya satu daun yang masih menggantung. Angin mengguncang daun, dan kekuatan daun pun habis. Pada akhirnya, daun itu rontok dan mendarat di kamar keluarga Wang. Ayah Wang Lin tidak lagi takut. Dia perlahan menutup matanya. Dia kehilangan napas dan meninggal dalam pelukan putranya. Daun dari pohon itu sepertinya telah memperoleh jiwa dan terbang ke kejauhan. N. Episode 1605 Li Umei Dua tahun setelah ayahnya pergi, ibu Wang Lin tertidur dan tidak pernah bangun. Dia memiliki wajah bahagia, seolah-olah dia bertemu ayah Wang Lin dalam mimpinya. Mereka bersatu kembali dan tidak ingin kembali. Ada seseorang yang memelukmu saat kamu masih bayi. Betapapun lelahnya dia, dia akan tetap berbisik kepadamu sampai kamu tertidur dan tidak menangis lagi. Ada seseorang yang khawatir jika Anda mengompol saat Anda tidur dan takut Anda akan masuk angin. Dia akan mengabaikan tidurnya sendiri dan bangun beberapa kali sepanjang malam untuk memeriksa tempat tidur Anda untuk melihat apakah tempat tidur Anda basah. Ada seseorang yang menahan rasa lelahnya hingga bangun untuk membuatkanmu sarapan agar kamu tidak lapar saat kamu besar nanti dan belajar. Ada orang yang hanya makan kepala dan ekor ikan setelah mengetahui Anda suka makan ikan. Ketika Anda tersenyum dan bertanya mengapa dia tidak memakan tubuh ikannya, dia akan tersenyum dan menjawab bahwa dia suka memakan kepala dan ekornya. Anda percaya padanya. Ada seseorang yang memperbaiki pakaianmu seiring pertumbuhanmu. Ada beberapa bintik merah pada jarum yang sulit dilihat. Ada seseorang yang masih menatapmu dengan tatapan yang sama bahkan setelah kamu dewasa. Dia diam-diam akan melihatmu, diam-diam bahagia, diam-diam tersenyum sampai dia diam-diam menutup matanya yang lelah. Orang ini disebut, Ibu. Ada orang lain. Saat kamu masih bayi, dia mengangkatmu tinggi-tinggi di udara sampai kamu menggantikan matahari dan menjadi segalanya baginya. Ada orang lain. Sebelum kamu belajar berjalan dan masih terjatuh, dia memegang tanganmu. Dia tertawa saat membantu Anda mengambil langkah pertama dalam hidup. Ada orang lain yang memegang tangan Anda melewati gunung dan sungai saat Anda tertawa kegirangan. Saat Anda melihat ke atas, Anda akan merasa bahwa dia adalah gunung, dia adalah langit. Ada orang lain yang melihatmu menganggapnya sangat serius ketika ibumu berkata dia menyukai kepala dan ekor ikan. Lalu melihatmu menyerahkan kepala dan ekornya pada ibumu, namun dia hanya duduk di sana memandangi istrinya dengan tatapan penuh maaf dan lembut. Ada orang lain yang keras saat Anda tumbuh dewasa dan hampir membuat Anda merasa kesal. Namun, seiring bertambahnya usia, perlahan-lahan Anda akan melihat cinta yang tidak dapat Anda lihat sebelumnya di mata yang tegas itu. Ada orang lain yang berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup perlahan tetapi dipenuhi ketakutan dan ketidakberdayaan. Namun pelukan dan kata-kata lembutmu membuatnya seperti anak kecil, seperti saat kamu masih kecil dan dia mengangkatmu ke udara. Dia tidak lagi merasa takut dan tidak berdaya, tapi hangat saat dia mati dalam pelukanmu. Orang ini disebut, Ayah. Wang Lin duduk di depan makam orang tuanya dan air matanya mengalir. Dia tertawa dan menangis. Kenangan itu terukir di benaknya dan dia tidak akan pernah melupakannya. Dia tidak sedang minum anggur, tetapi saat ini, dia seperti sedang mabuk. Dalam mimpinya, di kehidupan lain, dia tidak bisa berduka atas orang tuanya. Dia tidak bisa memegang tubuh ayahnya saat dia meninggal. Dia tidak bisa mencium kening ibunya sebelum dia tidur. Dalam kehidupan ini, dia mampu melakukannya. Jika seorang pria mempunyai istri dan anak, meskipun rasa sakit karena kehilangan orang tuanya sangat kuat, dia masih memiliki seseorang yang dapat diandalkan. Namun jika seorang laki-laki tidak mempunyai istri dan anak, kesedihannya bisa menyelimuti dunia. Mulai saat ini, tidak ada pelukan yang bisa menghangatkan jiwanya saat ia kelelahan. Mulai sekarang, tidak ada senyuman yang bisa menghilangkan kemurungan ini saat dia merasa kesepian. Mulai sekarang, di seluruh dunia ini, hanya ada satu-satunya sosoknya yang diam-diam memandangi matahari terbit dan terbenam. Wang Lin menjaga makam itu selama tiga tahun, sampai seluruh rambutnya memutih. Tubuhnya tidak lagi tegak melainkan agak bungkuk. Tubuhnya mengeluarkan aura kuno dan jejak waktu. 38 tahun. Ada kerutan di wajahnya. Dia sekarang adalah seorang lelaki tua yang hampir berusia 60 tahun. Big Fortune bahkan lebih tua lagi. Dia memegang tongkat dan berdiri di belakang Wang Lin. Dia diam-diam melihat pergelangan tangan kanannya, dan setelah sekian lama, dia mengangguk dengan lembut. Hidup, berapa 38 tahun lagi. Saya tidak tahu tentang yang lain, tapi bagi saya, seharusnya tidak ada tahun berikutnya, bisik Wang Lin sambil berlutut di depan makam orang tuanya dan bersujud. Apakah kamu masih ingat kuil tua itu? Wang Lin bangkit dan melihat kembali ke Big Fortune, yang sepertinya dia tidak bisa berjalan terlalu jauh lagi. Di kuil tua itu, aku bilang aku kehilangan seorang tukang buku dan kamu mengikutiku. Wang Lin mengungkapkan senyuman saat dia melihat Big Fortune. Selama 38 tahun ini, Big Fortune telah menemaninya sepanjang perjalanan. Big Fortune masih bisa menjadi tukang buku. Big Fortune memutar matanya dan tersenyum. Kamu sudah tua dan aku sudah tua. Namun, masih ada hal yang ingin aku lakukan. Keberuntungan besar, bantu aku menjaga rumahku. Tunggu aku, tunggu aku kembali. Wang Lin menatap ke langit dan melihat burung putih. Saya masih kehilangan sedikitpun pemahaman tentang dunia. Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya pergi ke berbagai negara di planet Suzaku. Ketika saya kembali, mungkin saya tidak akan memperoleh apapun, mungkin saya akan memperoleh pencerahan. Pada musim semi tahun ke-38, Wang Lin meninggalkan desa pegunungan sendirian. Big Fortune tetap tinggal, diam-diam menunggu kembalinya Wang Lin. Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, mungkin seumur hidup. Wang Lin duduk di kereta dan minum anggur sendirian saat kereta itu berangkat dari gunung Hangyue. Beberapa bulan kemudian, kereta tiba di perbatasan Zhao, tempat Wang Lin turun. Dia memecat kusir dan menarik napas dalam-dalam. Dia kembali menatap Zhao dan maju selangkah, melintasi perbatasan. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan Zhao dalam hidupnya. Dia tidak tahu ke mana arah masa depan, tapi dia tidak memikirkannya. Dia hanya tahu bahwa jalan itu akan berada di bawah kakinya. Saat dia melangkah maju, beberapa sinar cahaya terbang di atasnya. Dia tidak melihat ke atas tetapi dengan tenang berjalan ke depan. Suara lembut datang dari sinar cahaya di atas. Itu datang dari seorang wanita cantik di antara beberapa kultifator. Selain kecantikannya, dia juga sangat menawan, dan pesona ini tidak palsu melainkan alami. Dia berhenti di udara dan menatap Wang Lin, yang sedang berjalan pergi. Alisnya berkerut dan matanya dipenuhi kebingungan. Ada apa, kakak muda liu? Seorang kultifator di sampingnya membuka mulutnya karena terkejut. Tidak ada apa-apa. Kalian semua kembali ke sekte dulu. Saya punya beberapa masalah pribadi, kata wanita cantik itu lembut. Dia tidak lagi memperhatikan mereka dan terbang ke bawah. Kultifator yang berbicara itu terkejut dan hendak mengikuti. Kakak senior, aku ingin sendiri. Suara lembut namun tegas wanita itu bergema. Kultifator itu berhenti dan merenung sebentar. Kemudian dia pergi bersama anggota kelompok lainnya, yang juga terkejut. Wang Lin berhenti dan berbalik. Dia melihat kembali ke langit dan sinar cahaya indah mendekat. Cahaya itu berhenti seratus kaki darinya dan berubah menjadi seorang wanita cantik berbaju ungu. Wanita itu sangat cantik. Kecantikannya adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Wang Lin seumur hidupnya. Dia beberapa kali lebih cantik dari Zhou Rui. Namun, Wang Lin tidak linglung. Dia telah melihat semuanya dan mengejar kebenaran dunia. Dia punya pemikirannya sendiri. Di matanya, meski wanita itu cantik, begitu dia memejamkan mata dan masuk ke dalam tanah, dia tidak akan berbeda dengan wanita lainnya. Wanita itu memandang Wang Lin tua, rambut putih dan wajahnya yang keriput, matanya yang cerah. Setelah sekian lama, dia membungku sedikit. Senior, aku melihatmu beberapa dekade yang lalu. Sekarang kita bertemu untuk kedua kalinya, apakah kamu masih mengingatku? Wang Lin memandang wanita di hadapannya dan mulai merenung. Setelah sekian lama, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata dengan suara serak, saya lupa. Karena kamu lupa, biarkan saja dilupakan. Senior, saya tidak tahu kenapa, tapi saya selalu merasa seperti kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya. Bukan hanya kali ini, tapi juga terakhir kali. Aku ingin tahu, siapa namamu? Wanita itu bertanya dengan lembut sambil tersenyum. Wang Lin tetap tenang dan perlahan berkata, orang tua ini bernama Wang Lin. Wang Lin. Wanita itu mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati untuk waktu yang lama. Apakah kamu cendikiawan Zhao, Wang Lin? Orang tua ini. Wang Lin mengangguk. Matanya menatap aura kuno. Tatapannya sangat dalam, seolah-olah berisi dunia. Aku pasti salah ingat. Wanita itu berpikir lama dan tidak bisa memikirkan dari mana rasa keakraban dan rasa sakit yang menyengat itu berasal. Dia memandang Wang Lin dan tidak mengerti mengapa perasaan itu menjadi lebih kuat saat dia memandangnya. Wajah tuanya membuatnya merasakan sakit di hatinya dan kesedihan yang tak terkatakan. Permisi, selamat tinggal. Dia menghela nafas. Dia berbalik untuk pergi dengan kebingungan di matanya dan rasa sakit di dadanya. Wang Lin dengan lembut berkata, Saya ingin tahu, siapa nama wanita muda itu. Wanita itu berhenti dan berbalik. Liu Mei. Di bawah matanya yang cantik, dia memperlihatkan senyuman indah yang bisa membuat jantung seseorang berdetak kencang. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengeluarkan pil dari tasnya. Anda semakin kuat, pil ini dapat membantu Anda menjaga energi. Ini adalah takdir kita bertemu, jadi ini hadiahku untukmu. Selamat tinggal. Liu Mei meletakkan pilnya. Awan muncul di bawah kakinya dan dia terbang ke udara, terlihat sangat cantik. Ini adalah kehidupan sebelumnya atau reinkarnasi, atau mimpi. Atau bukan apa-apa sama sekali. Liu Mei. Liu Mei. Wanita dari mimpiku yang membuatku terbangun dari rasa sakit. Wang Lin melihat ke arah pil. Dia menyembunyikan pikirannya dengan sangat baik. Setelah sekian lama, baru setelah wanita itu berada jauh, Wang Lin tiba-tiba mendongak. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan suara gemuruh. Liu Mei, kamu harus ingat. Tidak peduli apapun, apakah itu kehidupan selanjutnya atau reinkarnasi atau mimpi, jangan dekat-dekat dengan seorang kultifator bernama, Wang Lin. Jangan mengenalnya, jangan dekat-dekat dengannya. Liu Mei sudah pergi dan Wang Lin tidak tahu apakah dia mendengarnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya sampai suaranya menjadi serak dan tidak ada jejak sinar cahaya itu. N. Episode 1606 Tamu dari Sueyue. Wang Lin tidak tahu apakah kata-katanya ada gunanya, dan bahkan dia berada dalam kebingungan. Setelah sekian lama, dia mengambil pil itu. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan pergi. Dia berjalan di planet Suzaku sendirian. Dia tidak tinggal di satu tempat tetapi melintasi gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya dengan pemahamannya tentang dunia. Dia berjalan dari satu negara ke negara lain. Tahun-tahun berlalu, dan Wang Lin melahap pil itu. Pil tersebut memberinya energi tanpa akhir dan kekuatan untuk memenuhi keinginannya berkeliling dunia. Dalam perjalanannya, dia melihat wajah-wajah aneh yang tak terhitung jumlahnya. Di antaranya ada yang baik hati, ada yang galak, ada yang galau, dan ada yang keras kepala. Dia bertemu dengan perampok dan bandit, tetapi setiap kali dia bertemu dengan mereka, dia hanya perlu berdiri di sana dan mereka akan merasakan aura perkasa datang darinya. Wang Lin bisa menakuti para kultifator sehingga tidak perlu berbicara tentang manusia. Saat dia berjalan, wajahnya menjadi semakin tua, namun matanya menjadi semakin cerah. Mereka berisi kebijaksanaan dan pemahamannya yang tak ada habisnya. Hal ini memungkinkan pikirannya terlahir kembali dan berkembang. Dia pergi ke terlalu banyak kota dan bertemu terlalu banyak orang. Ia bahkan pergi ke banyak ibu kota. Di antara banyak ibu kota dan pejabat kekaisaran, temperamen dan kata-kata Wang Lin menyebabkan orang perlahan-lahan menghormatinya. Ia bahkan melihat banyak kaisar yang menikmati status tinggi. Di matanya, orang-orang ini semua sama. Tidak ada perbedaan. Bukan karena tidak ada orang yang menginginkan nyawanya, tapi siapapun yang memiliki perasaan itu akan mundur karena kagum di hadapan Wang Lin. Negara Wu, di dalam istana dikelilingi oleh ribuan tentara. Jika kaisar memberi perintah, tentara akan bergerak. Dia ingin Wang Lin tetap tinggal dan menjadi cendikiawan agung negara Wu. Namun pada akhirnya, Wang Lin tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan dia pergi. Guntur bergemuruh di langit dan langit berubah warna. Ribuan tentara tidak berani menghalanginya. Setelah dia pergi, mereka semua menangkupkan tangan ke arahnya. Di negara matahari, kaisar matahari dan rakyatnya yang tak terhitung jumlahnya mengikuti Wang Lin ribuan kilometer untuk mengirimnya pergi. Di negara anjing surgawi, ada banyak orang jahat, tetapi pada akhirnya, ketika Wang Lin pergi, dia mereformasi puluhan ribu orang. Saat dia berjalan, nama cendikiawan agung Wang Lin, memicu badai di planet Suzaku. Badai ini menjadi semakin hebat dan dikenang oleh banyak orang. Sepanjang jalan, Wang Lin melihat gunung yang tak terhitung jumlahnya. Dia berdiri di pegunungan dan memandang dunia, merasakan kekuatannya. Dia juga bertemu dengan makhluk abadi, banyak sosok aneh dan familiar. Di planet Suzaku, ada banyak sekte di negara-negara kultifasi ini. Banyak dari mereka membangun sekte mereka di pegunungan yang indah, namun ada pula yang dibangun di daerah berbahaya juga. Setiap gunung yang dia lewati, jika Wang Lin mau, dia bisa masuk ke sekte berdasarkan perasaan di hatinya tanpa sengaja mencarinya. Meskipun kekuatan formasi perlindungan sekte bervariasi, tidak satupun dari mereka bisa menghentikan Wang Lin. Dia kemudian akan terdeteksi oleh semua kultifator yang terkejut di dalam sekte tersebut. Bahkan para tetua yang berkultifasi dengan pintu tertutup selama bertahun-tahun akan terbangun dari aura kuat yang datang dari tubuh Wang Lin. Wang Lin dengan tenang masuk dan dengan tenang pergi. Dia hanya memandang gunung, menikmati pemandangan, dan memahami dunia. Ada pun yang lain, semuanya sama baginya. Bahkan di antara dunia kultifasi, nama cendikiawan besar Wang Lin yang fana perlahan menyebar. Para kultifator tahu bahwa di planet Suzaku, ada seorang cendikiawan agung yang bahkan para kultifator pun merasa kagum dan hormat. Mereka tidak merasa kagum pada kekuatannya tetapi pada pikirannya. Apakah itu abadi atau fana, semuanya adalah makhluk santai. Wang Lin meninggalkan beberapa kata-katanya kemanapun dia pergi. Di antara para kultifator, banyak yang berbicara dengannya untuk mendapatkan wawasan dan memahami dunia. Mereka membentuk domain mereka sendiri dan mencapai tahap formasi jiwa. Bahkan mereka yang sudah berada pada tahap formasi jiwa atau lebih datang untuk berbicara dengannya dan masih terkejut dengan kata-katanya. Satu tahun, satu tahun, waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, sudah 12 tahun. Selama 12 tahun ini, Wang Lin telah pergi ke banyak tempat. Namanya tanpa disadari telah menyebar ke banyak tempat yang belum pernah dia kunjungi. 12 tahun yang lalu, dia meninggalkan Zhao sendirian. 12 tahun kemudian, dia masih sendirian saat berjalan melintasi planet Suzaku. Pada hari ini, saat salju turun, Wang Lin tiba di ibu kota negara yang dia tidak tahu namanya. Negara ini sangat besar, setara dengan tiga Zhao. Wang Lin datang ke ibu kota ini dalam mimpinya. Dia berdiri di luar gerbang saat salju turun, dan sedikit kesedihan muncul di wajah lamanya. Dia mengencangkan mantel di sekelilingnya dan memasuki kota. Berjalan di atas salju di tanah, Wang Lin memasuki jalan yang sangat sepi di kota. Ada toko-toko di kedua sisi, tetapi hanya ada sedikit orang di toko itu. Melihat tempat yang familiar, gambaran dari mimpinya menjadi lebih nyata. Seolah-olah mimpi ini tumpang tindi dengan apa yang dilihatnya. Wang Lin memasuki keadaan kesurupan saat dia perlahan berjalan ke depan. Dong, dong, dong. Suara besi dipukul terdengar dari kejauhan. Wang Lin menoleh dan melihat toko pandai besi dengan mata tuanya. Di dalam toko, ada seorang pria parubaya yang tubuh bagian atasnya terlihat kekar saat dia memegang palu dan memukul besi. Meski salju turun, pria itu tidak merasa kedinginan sama sekali. Dia terus mengayunkan palu, menciptakan suara itu. Di samping pria itu ada sebuah kursi kecil tempat duduk seorang anak laki-laki berusia tujuh atau delapan tahun mengenakan mantel katun tebal. Wajahnya memerah dan dia menatap pria itu dengan penuh semangat. Dai Niu. Mata Wang Lin menjadi kabur dan dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Anak di hadapannya bukanlah Dai Niu dari mimpinya. Senior, kamu sudah lama berdiri di luar, masuklah ke dalam untuk melakukan pemanasan. Pria itu meletakkan palunya dan menyekak keringatnya. Dia menoleh ke Wang Lin di luar toko dan tersenyum. Wang Lin tertegun sejenak sebelum dia mengangguk sambil tersenyum. Dia pergi ke toko pandai besi, udara panas melelehkan banyak salju di tubuhnya. Istriku, bawakan anggur hangat yang enak. Pria itu mengenakan mantel. Melihat Wang Lin sudah tua, dia membantu Wang Lin duduk dan duduk di samping Wang Lin. Pria itu tersenyum. Senior bukan orang lokal. Wang Lin melihat ke toko dan dengan lembut berkata, saya datang ke sini sekali lagi. Sekarang setelah saya lewat sini lagi, saya datang untuk melihat-lihat. Anak laki-laki berusia tujuh atau delapan tahun itu memandang Wang Lin dengan rasa ingin tahu. Ketika dia mendengar suara ibunya, dia bangkit dan berlari. Tak lama kemudian, dia muncul bersama seorang wanita paruh baya dengan kendi anggur. Wanita itu tampak berbudi luhur dan menuangkan secangkir anggur untuk Wang Lin dengan rasa kasihan di matanya. Senior, cuacanya dingin, minumlah segelas wine untuk menghangatkan tubuhmu. Apakah kamu datang ke sini untuk mencari kerabatmu? Wang Lin tersenyum tetapi tidak berbicara. Dia mengambil anggur dan menyesapnya sebelum meminum seluruh cangkirnya. Senior, arah keluarga cengku lumayan enak kan? Kakek saya bukanlah seorang pandai besi melainkan seorang penjual anggur. Akulah yang membuka toko pandai besi. Pria itu mengambil cangkirnya dan tertawa setelah meminumnya. Api di toko itu sangat kuat dan sangat kontras dengan salju di luar. Itu memaksa rasa dingin dari salju keluar. Wang Lin duduk di sana dan meminum anggur keluarga ceng. Dia tidak tahu apakah ini mimpi atau bukan. Setelah sekian lama, ketika salju semakin tipis, Wang Lin bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Pria itu merasa kasihan pada Wang Lin dan memberinya anggur untuk menghangatkan tubuhnya. Ketika Wang Lin pergi, langit gelap, namun berkat salju, tanah menjadi sangat terang, memungkinkan dia untuk melihat jauh. Saat dia berjalan, cahaya dari toko pandai besi menghilang di belakangnya. Dia berjalan lebih jauh saat cahaya bulan menyeret bayangannya. Setelah istirahat singkat itu, Wang Lin sepertinya memahami sesuatu. Dia masih berjalan melintasi planet Suzaku dan pergi ke banyak tempat. Sekarang sudah tahun ke-15 sejak Wang Lin meninggalkan Zhao, dia sekarang berusia awal 70-an. Tulang punggungnya semakin bungkuk dan tubuhnya memberikan kesan seperti tahun-tahun senja, namun matanya menjadi seterang matahari. Tidak ada yang berani menatap matanya. Matanya mengandung karma, berisi hidup dan mati, berisi benar dan salah. Bahkan gurunya, Sudau, tidak memiliki temperamen seperti ini. Pada musim panas tahun ke-15, di negara asing, hujan turun dan Wang Lin berdiri di dalam pavilion di samping jalan. Dia melihat ke arah hujan di luar dan samar-samar dia bisa melihat laut di kejauhan melalui hujan. Laut itu sangat luas, memisahkan dua benua. Di seberang lautan, ada banyak negara. Itu adalah tempat terakhir yang ingin dikunjungi Wang Lin. Ada seorang wanita di sana yang dia cintai di kehidupannya yang lain. Dia harus pergi melihatnya. Hujan turun hingga membentuk garis-garis. Dunia menjadi kabur hingga dia hanya bisa melihat garis luarnya saja. Wang Lin memandangi hujan dan mendengarkan suaranya sambil perlahan menutup matanya. Saat dia memejamkan mata, sosok seorang wanita berjalan mendekat dari kejauhan. Wanita itu sepertinya dikelilingi aura dingin. Saat dia berjalan mendekat, suara retakan bergema dan hujan berubah menjadi es. Dia sedang menggendong bayi dan teluknya terbungkus selimut tebal. Tidak ada hujan yang menimpa bayi itu dan bayi itu tertidur. Wanita itu berhenti di depan paviliun. Dia setengah bayah tapi wajahnya masih cantik dan lembut. Namun, aura dinginnya mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Apakah kamu cendikiawan agung Wang Lin? Wang Lin membuka matanya dan dengan tenang menatap wanita itu sebelum mengangguk. Salah satu dari mereka berdiri di dalam paviliun yang tidak ada hujan. Yang lainnya berdiri di luar paviliun dan tidak ada hujan. Semua hujan berubah menjadi es di sekelilingnya. Saya datang dari Sueyu dan ingin menanyakan pertanyaan kepada Anda. Suara wanita itu dingin seolah berasal dari salju. N. Episode 1607 Li Mu Wan. Wang Lin menatap wanita dingin itu dan kemudian pandangannya tertuju pada bayi yang terbungkus selimut. Setelah merenung sebentar, dia mengangguk. Ekspresi wanita itu masih acuh-ta'acuh dan matanya seperti menahan angin musim dingin. Dia memandang Wang Lin dan dunia di belakangnya. Namamu terkenal di planet Suzaku, aku bahkan pernah mendengar tentangmu di Sueyue. Wan adalah seorang cendikiawan agung yang telah membantu banyak kultifator memahami dunia. Saya datang hari ini untuk anak ini. Wanita itu menatap bayi yang sedang tidur. Ada sedikit kelembutan di matanya yang dingin. Rasa dingin dalam suaranya agak meredah saat dia melihat bayi dalam pelukannya dan berkata, semua orang mengatakan bahwa Tuhan telah melihat seluruh dunia, memahami karma, tidak peduli dengan hidup dan mati, dan berjalan antara benar dan salah. Bisakah Anda memberi anak ini jalannya sendiri? Kedua orang tua anak ini meninggal saat dia dilahirkan. Saya kebetulan lewat ketika saya melihatnya. Dia sudah kaku dan diambang kematian. Saya merasa kasihan dan melihat lebih dekat, dan saya menemukan bahwa dia sangat berbakat. Dia memiliki aura lima elemen di tubuhnya. Jika dia selamat, dia akan menjadi matahari bagi planet Suzaku. Namun, hidupnya akan penuh tantangan. Saya pandai meramal dan meramalkan bahwa anak ini akan menghadapi musibah. Sejak saya bertemu dengannya, saya melibatkan diri dan akan menjadi seseorang yang membantunya melewati musibahnya. Semakin dia tumbuh, semakin jelas malapetaka hidup dan mati. Kultivasi saya terbatas, jadi saya hanya bisa menggunakan mantra saya untuk mencegahnya tumbuh, menjaganya dalam kondisi bayi. Saya dengar Tuhan berbakat, jadi saya mencari bantuan Anda. Suara wanita itu dingin saat dia berbicara dengan lembut. Tepat pada saat ini, kilatan petir muncul di langit dan guntur bergemuruh. Gunturnya terdengar terlalu keras dan membangunkan bayi yang sedang tidur. Dia membuka matanya yang murni dan mulai menangis. Bahkan setelah guntur berlalu, tangisan bayi masih terus menggema. Wang Lin memandangi bayi itu dan dengan lembut berkata, biarkan aku menggendongnya. Wanita itu merenung sejenak sebelum menyerahkan bayinya kepada Wang Lin. Wang Lin menggendong bayi itu dan menatapnya. Ini adalah bayi perempuan. Meskipun dia menangis, dia sangat cantik. Sepertinya ada titik merah yang tercetak di jiwanya. Air mata mengalir dari matanya dan membuat selimut di sekelilingnya basah. Aneh sekali. Gadis itu menangis keras di pelukan wanita itu ketika dia bangun, tetapi di pelukan Wang Lin, dia perlahan berhenti menangis. Mata polosnya terbuka lebar saat dia melihat Wang Lin. Wajah tua Wang Lin perlahan tersenyum dan tangan kanannya dengan lembut mengusap hidung bayi perempuan itu. Bayi perempuan itu segera tertawa bahagia. Wang Lin dengan lembut bertanya, siapa namanya? Wanita itu merenung sejenak sebelum berkata, orang tuanya meninggal lebih awal, jadi saya juga tidak tahu. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah memberinya nama. Bagaimana kalau Anda memberinya nama, Tuan? Suaranya masih terasa dingin. Wang Lin memandangi bayi perempuan yang tersenyum dan bahagia. Samar-samar dia merasakan aura familiar dari bayi perempuan ini. Setelah sekian lama, Wang Lin menatap hujan. Jaraknya tertutupi oleh hujan. Sesaat terlihat kupu-kupu berwarna-warni yang berlindung dari angin dan hujan. Jika sayap kupu-kupu basah karena hujan, ia tidak akan bisa terbang. Jika tubuh kupu-kupu terkena angin, bagi seseorang itu seperti badai. Melihat mentega di bawah daun, mata Wang Lin menunjukkan pencerahan. Dia memandangi kupu-kupu itu lama sekali. Sebut saja dia kupu-kupu merah. Kupu-kupu di tengah hujan dengan cahaya merahnya yang terang dan lembut yang akan menjalani kehidupannya yang bangga dan cerah. Kata-kata Wang Lin lembut dan mengungkapkan perasaan yang tidak bisa dijelaskan saat dia menatap bayi perempuan itu. Bayi perempuan itu sepertinya bisa memahami kata-kata Wang Lin dan semakin tertawa. Saya tidak tahu mantra dan saya tidak tahu bagaimana membantunya menghindari bencana hidup dan mati. Aku telah melihat sesuatu dalam mimpiku dan aku akan menggambarnya untukmu. Jika Anda bisa memahaminya, mungkin itu bisa menyelesaikan bencana hidup dan matinya. Wang Lin menghela nafas sambil menyerahkan bayi perempuan itu kembali ke wanita dingin itu. Dia mengangkat tangan kanannya ke tengah hujan dan menuju ke meja batu di pavilion. Dia menutup matanya seolah sedang mengingat sesuatu dan mulai menggambar pola yang rumit. Pola ini adalah sebuah formasi. Formasi ini sangat rumit dan mengejutkan wanita dari Sueyue. Dia dengan hati-hati mengingatnya. Setelah sekian lama, Wang Lin menyelesaikan pukulan terakhir dan membuka matanya. Setelah kamu memahami ini, ambil sehelai rambut bayi perempuan dan letakkan di dalam. Wang Lin memasang ekspresi rumit saat dia melihat ke langit. Awan gelap mulai menghilang. Pola di atas meja berangsur-angsur menghilang bersama angin dan tidak terlihat jelas lagi. Wanita dari Sueyue menutup matanya sejenak sebelum membungkuk pada Wang Lin. Dia menggendong bayi itu dan berjalan menuju hujan. Wang Lin tidak melihat ke belakang wanita itu. Dia menatap pavilion dan menyaksikan hujan melemah. Ada kebingungan di matanya. Karma. Apakah karma ini benar seperti kehidupan lampau? Atau salah dan saya hanya menyelesaikannya sendiri? Wang Lin tidak mengerti. Hujan berhenti di luar pavilion dan pelangi muncul. Kupu-kupu yang berlindung di bawah daun dari hujan terbang ke udara. Itu terbang sebelum Wang Lin dan pergi ke kejauhan. Sambil menghela nafas, Wang Lin keluar dari pavilion. Dia berjalan ke kejauhan menuju laut. Pada tahun kelima belas setelah meninggalkan Zhao, Wang Lin tiba di dekat laut. Dia menaiki kapal dagang yang melakukan perjalanan antara dua benua. Dia akan melihat dunia di sana. Lautnya tidak terbatas dan menakjubkan. Angin bertiup dan ombak bergulung-guling di kapal dagang. Berdiri di kapal, Wang Lin mencium aroma angin laut saat rambut putihnya berkibar. Angin laut bertiup kencang, namun tidak mampu menghilangkan jejak waktu. Matahari dan bulan di atas laut punya selera masing-masing. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin pergi ke laut, tapi dia tidak merasa tidak nyaman. Dia melihat ke air dan aura memenuhi tubuhnya. Langit di atas laut memiliki sekelompok burung camar yang terbang berputar-putar. Matahari yang cerah menyelimuti seluruh lautan. Satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Setelah lima bulan, kapal dagang telah sepenuhnya memasuki kedalaman laut. Saat angin bertiup dan para pelaut menyanyikan lagu unik mereka, Wang Lin tersenyum. Pada suatu hari di bulan ke-enam, saat matahari baru saja mulai terbit, Wang Lin terbangun dari semua kebisingan di luar. Dia berjalan keluar dan melihat para pelaut yang bersamanya selama setengah tahun berlutut di tanah. Mereka beribadah ke arah timur. Wang Lin menoleh dan tubuhnya bergetar hebat. Di permukaan laut sebelah timur, di antara langit berkabut, sebuah gambaran ilusi muncul. Gambar tersebut menggambarkan mulut gunung berapi yang sedang meletus. Gunung itu bergetar dan dua retakan besar seperti dua naga yang terjerat muncul. Itu seperti sebuah tanda. Lava tak berujung menyembur keluar dan asap beterbangan, menutupi langit di dalam gambar. Tidak ada suara, yang ada hanya gambar. Pemandangan gunung berapi yang meletus menyebabkan semua orang di perahu berlutut. Dari jauh, gambaran ilusi menyatu dengan dunia. Itu terlihat sangat nyata tetapi pada saat yang sama memberikan kesan kabur. Hal ini membuat orang tidak mungkin mengetahui apakah itu nyata atau tidak. Saat Wang Lin menatap dunia ilusi, pikirannya bergemuruh. Benar dan salah. Benar dan salah. Buku itu mengatakan bahwa laut memiliki roh bernama Sen dan nafasnya menciptakan Fata Morgana. Adegan ini. Adegan ini. Apakah itu nyata atau palsu? Apakah itu benar-benar ada di suatu tempat atau memang begitu? Hanya ilusi. Roh laut, jangan marah. Roh laut, jangan marah. Manusia gemetar dan berlutut di tanah ketika mereka melihat pemandangan yang tidak dapat dipahami ini. Hati mereka bergetar. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka melihatnya, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Legenda kuno mengatakan bahwa jika seseorang melihat ilusi di laut, itu karena roh laut telah marah dan akan menghukum semua kehidupan di laut. Wang Lin Linglung, jadi dia tidak melihat bahwa semua manusia telah bangun dan menjatuhkan sejumlah besar muatan ke laut. Mereka berusaha memberikan pengorbanan kepada roh laut dan meredakan amarahnya. Ini pasti palsu. Itu tidak ada, itu hanya ilusi belaka. Hal seperti ini tidak bisa muncul di dunia ini. Ini bukanlah sesuatu yang terjadi di suatu tempat di dunia ini. Ini seharusnya merupakan kultivasi abadi di bawah laut, dan mantranya menyebabkan ini. Wang Lin bergumam. Dia telah melihat kebenaran dunia, tapi apa yang dia lihat sekarang tidak terbayangkan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan bergumam, palsu. Ini palsu. Namun, suaranya tiba-tiba berhenti dan matanya melebar. Tangan kanannya tanpa sadar terangkat untuk menunjuk ke arah gunung berapi ilusi di kejauhan dan rasa tidak percaya memenuhi matanya. Ini dia. Dalam gambaran ilusi, saat asap hitam memenuhi dunia, seorang wanita muncul. Dia mengenakan pakaian putih, dan meskipun bukan kecantikan yang luar biasa, dia memberikan perasaan kelembutan. Rambut panjangnya melambai dan menari dengan pakaiannya. Dia tampak seperti peri saat muncul dari debu. Wanita ini berjalan keluar dari awan hitam dan tangannya yang seperti batu giyok menunjuk ke bawah. Gunung berapi yang meletus bergetar dan menunjukkan tanda-tanda padam. Ketika Wang Lin melihat wanita itu, dia sepertinya kehilangan seluruh kekuatannya dan tertegun di sana. Rasa sedih yang tidak masuk akal melonjak dan melanda tubuhnya seperti badai. Seluruh tubuhnya tenggelam dalam kesedihan dan dua baris air mata mengalir dari matanya. Itu dia. Tubuh Wang Lin sudah tua, tapi sekarang bahkan lebih tua. Dia bersandar di perahu ketika dia melihat wanita berpakaian putih di dalam ilusi. Tatapannya sepertinya bertahan selamanya. End. Episode 1608 Pandangan ini. Setelah satu jam, gambaran ilusi itu menghilang di hadapan semua orang, di depan mata Wang Lin. Seluruh awak kapal masih gemetar dan tetap diam. Mereka tidak bisa melupakan apa yang telah mereka lihat dalam imajinasi tersebut, terutama bebatuan terbakar yang berserakan saat gunung berapi meletus. Adegan yang mereka lihat membuat mereka tidak bisa membedakan apakah itu asli atau palsu, tapi mereka tahu itu adalah kemarahan roh laut. Wang Lin bersandar di kapal dan sepertinya kehilangan seluruh kekuatannya. Dua aliran air mata mengalir di kerutan di wajahnya dan membasahi pakaiannya. Dia melihat gambar yang hilang dan pikirannya menjadi kosong. Satu-satunya yang tersisa hanyalah siluet putih halus itu. Apakah ini nyata atau palsu? Apakah ini bahkan mimpi? Setelah sekian lama, Wang Lin menggelengkan kepalanya dan melihat ke laut. Waktu berlalu. Satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Pada bulan ke-9 perjalanan Wang Lin di laut, dia melihat kemarahan laut yang sesungguhnya. Di malam hari, awan gelap menutupi langit dan guntur bergemuruh. Kilat menyambar dan beberapa sambaran petir sepertinya menyambar jauh ke laut. Hal ini menyebabkan langit berkedip-kedip antara gelap dan terang. Setiap kali kilat menyambar, ia akan menerangi laut. Pada momen cahaya yang singkat itu, Anda bisa melihat ombak yang begelombang. Suara ombak yang dahsyat mampu menyaingi guntur. Angin menderu melintasi laut dan menghantam kapal. Setiap pelaut berjuang keras antara hidup dan mati saat mereka memanipulasi kapal dagang ini untuk bertahan melawan amukan laut. Setiap orang berdoa. Semua orang ingin meninggalkan kata-kata terakhir mereka yang mungkin tidak akan terungkap lagi. Badai mengamuk, guntur bergemuruh, kilat menyambar, dan gelombang dahsyat mengamuk. Jauh di malam hari, Wang Lin berdiri di atas perahu dan berpegangan pada tiang di sebelahnya. Tubuhnya seperti kehilangan kendali, gemetar hebat. Angin bertiup sekali dan membasahi seluruh pakaiannya. Air menetes dari rambut putihnya, tapi matanya cerah. Saat dia melihat amukan lautan yang begelombang, matanya menjadi semakin cerah. Hatinya mengembang tanpa batas hingga cukup untuk menyelimuti dunia. Inilah kekuatan surga, inilah kebenaran yang sebenarnya. Ini adalah sifat tanpa belas kasihan dari alam. Wang Lin tertawa. Tawa lamanya lemah dibandingkan dengan guntur dan ombak, tapi itu mengungkapkan kekuatan hatinya. Dia menyaksikan manusia berjuang untuk bertahan hidup. Dia menyaksikan kapal dagang itu berguncang hebat seolah-olah akan tenggelam dan dimakan kapan saja. Wang Lin memandang semua orang ini dan melihat keengganan di hati mereka. Namun, keengganan ini agak lemah dan tidak berarti apa-apa di hadapan angin dan hujan ini. Saat angin dan ombak semakin kencang, gelombang dahsyat datang dan tiang kapal pecah. Itu mendarat pada anggota kru yang mencoba menghindar tetapi terlambat. Untungnya, dia tidak terluka parah dan kesulitan untuk keluar. Dia menarik tali dan terus berjuang untuk bertahan hidup. Namun, kapal dagang itu bagaikan sehelai daun di tengah amukan lautan. Ia tidak mempunyai kekuatan untuk melawan ombak. Seluruh kapal mengeluarkan suara seolah tidak tahan lagi dan akan segera hancur. Aura keputus asaan meresap ke seluruh kapal dan memenuhi hati semua orang. Wang Lin tidak lagi memegang tiang tetapi bergabung dengan para pelaut, mengabaikan usia tuanya. Dia melakukan yang terbaik untuk menahan amukan laut. Jangan menyerah, kita masih punya kekuatan. Seorang parubaya menyeringai sambil memegang tali dan menurunkan layar. Ombak lewat di sampingnya. Pada saat hidup dan mati ini, dia mulai menyanyikan lagu pelaut yang mereka semua tahu. Seorang remaja berusia kurang dari 20 tahun menyekak ringat di wajahnya dan berteriak, jangan putus asa, kami masih punya mimpi. Seolah-olah dia telah menemukan keberanian yang hilang karena teriakan ini. Jangan berkecil hati, kita masih punya hari esok. Semakin banyak kru yang mulai bernyanyi di tengah angin dan ombak. Suara mereka bergema bersama dan menyatu menjadi suara yang menantang untuk hidup. Jangan beri aku, kami masih memiliki kemauan. Jangan tutup matamu, kita masih harus melihat matahari terbit. Langit dan bumi memang perkasa, tapi tidak bisa menutupi suara kelangsungan hidup kita. Kami mengarungi lautan untuk mencari nafkah, bagaimana kami bisa takut mati. Kemarahan roh laut bisa membuat kita takut, bisa menenggelamkan kita, tapi tidak bisa menghentikan nyanyian kita. Semua anggota kru mulai menyanyikan lagu yang telah diturunkan sejak zaman kuno melintasi lautan planet Suzaku. Suara-suara itu memancarkan rasa keberanian, semangat pantang menyerah, keinginan untuk hidup, dan keberanian mereka menghadapi kematian. Tubuh tua Wang Lin gemetar saat mendengar tangisan ini. Matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ini adalah keinginan yang menantang. Keinginan yang menentang langit dan bumi. Hidup dan mati, hidup dan mati, keinginan yang menentang ini lahir antara hidup dan mati. Karena keengganan dan keengganan maka keinginan menentang ini muncul. Jika tidak ada keengganan dan keengganan, tidak akan ada hidup dan mati. Hidup adalah hidup dan mati adalah kematian. Saya mengerti. Pikiran Wang Lin bergetar. Dia masih bingung tentang karma, hidup dan mati, benar dan salah, tidak mampu memahaminya sepenuhnya. Namun, ketika dia mendengar nyanyian para pelaut, dia tiba-tiba memperoleh pencerahan. Hidup dan mati. Ibarat gunung memandang hidup sebagai hidup dan mati sebagai kematian, memandang hidup bukan sebagai kehidupan, kematian bukan sebagai kematian. Namun pada akhirnya, setelah memahami segalanya, Anda melihat hidup sebagai hidup dan mati tetap sebagai kematian. Setiap orang memiliki ketakutan terhadap hidup dan mati. Karena ketakutan inilah muncul dua jalan, satu adalah kepatuhan dan satu lagi menentang. Mematuhi hidup dan mati adalah alam pertama hidup dan mati. Namun jika berubah menjadi keinginan yang menentang, berarti memandang hidup bukan sebagai hidup dan kematian bukan sebagai kematian. Ini adalah dunia kedua. Dulu orang berkata, melihat hidup dan mati, tapi sebenarnya, seseorang tidak bisa melihat hidup dan mati. Paling-paling, seseorang hanya bisa melihat hidup dan mati dengan jelas. Dengan kemauan yang menentang itu, seseorang bisa mengabaikan hidup dan mati dan berkata, hidup itu menyenangkan dan tidak perlu takut mati. Ini adalah tekat untuk mati, tetapi bukan berarti Anda telah melihat hidup dan mati. Alam ketiga hidup dan mati, kebenaran yang dicari Wang Lin, juga tidak menembus atau melampaui hidup dan mati. Itu hanya satu baris. Kalimat ini memenuhi pikiran Wang Lin, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Seolah-olah ada penghalang yang menghalanginya untuk mengatakannya. Di tengah angin dan hujan, kata-kata yang meremehkan hidup dan mati serta keengganan untuk tunduk bergema hingga guntur menghilang, kilat menghilang, dan angin serta ombak menjadi tenang. Malam perlahan berlalu dan fajar hari baru pun tiba. Tangisan selamat dari cobaan hidup dan mati bergema di seluruh kapal. Wang Lin memandang mereka dan tersenyum. Dia duduk di haluan kapal dan memandangi matahari terbit. Dia melihat burung putih terbang di bawah sinar matahari terbit, dan tangisannya bergema. Pada bulan ke-11 di lautan, benua bisa terlihat di cakrawala. Ketika mereka melihat benua itu, tangisan gembira terdengar dari perahu. Wang Lin mengucapkan selamat tinggal kepada kru yang dikenalnya selama hampir satu tahun. Dia meninggalkan kapal dagang dan tiba di benua asing ini. Ada banyak negara fana di sini bersama dengan banyak sekte dan kultifator yang mungkin dia kenal dari mimpinya. Di antara negara-negara itu, ada satu yang bernama Hou Fan. Wang Lin dengan tenang berjalan di benua ini melintasi lautan dari tanah kelahirannya. Dia memandangi pegunungan yang tidak dikenalnya, perairan yang tidak dikenalnya, dan wajah-wajah yang tidak dikenalnya saat dia berjalan. Meskipun dia belum pernah datang ke sini seumur hidupnya, namanya telah menyebar ke banyak tempat dalam 10 tahun terakhir, termasuk benua ini. Meski tidak setenar di kampung halamannya, Wang Lin tidak peduli. Dia adalah seorang musafir, dan dia terus melakukan perjalanan melintasi benua. Dia berjalan melewati gunung dan sungai dan melewati kota dan negara. Dalam sekejap, 3 tahun berlalu. Sudah 19 tahun sejak dia meninggalkan Zhao. Tubuh Wang Lin tidak sebaik sebelumnya dan mulai lelah. Dia memegang tongkat di tangannya, tapi dia masih bisa berpegangan sambil berjalan. Dia pergi ke banyak sekte. Dia melihat banyak makhluk abadi. Dia melihat banyak kaisar. Namanya lambat laun dikenal oleh banyak orang di benua asing ini. Tidak peduli negara mana, tidak peduli sekte apa, semua orang tahu bahwa ada seorang lelaki tua bernama Wang Lin yang merupakan cendikiawan agung generasi ini. Dia berkeliling dunia, mencari sesuatu. Kata-katanya menjadi lebih sedikit seiring bertambahnya usia. Seringkali, dia tidak perlu berbicara. Kebijaksanaan di matanya akan menyebabkan orang kesurupan. Sebuah kesurupan yang mereka tidak tahu kapan mereka akan terbangun. Pada musim gugur tahun ke-19, Wang Lin tiba di tempat yang dipenuhi gunung berapi. Ketika dia tiba, sebuah gunung berapi meletus jauh. Wang Lin bisa melihat asap hitam membubung di langit. Gelombang panas bertiup dari kejauhan dan mendarat di tubuhnya. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat asap hitam di langit. Mata tuanya menampakkan tatapan lembut yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia melihat sesosok tubuh putih keluar dari asap hitam. Sosok berkulit putih ini adalah seorang wanita, dan dia terlihat sangat cantik. Dia sepertinya sedang mengumpulkan sesuatu dari gunung berapi yang meletus dan memegang botol giyok di tangannya. Dia berbalik dan melihat Wang Lin di kejauhan. Tatapan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilupakan oleh Wang Lin dan membuat tubuhnya bergetar. Seolah-olah dia telah menunggu lebih dari seribu tahun untuk tatapan itu. Seolah-olah dia telah menunggu seumur hidup hanya untuk datang ke sini dan melihat tatapannya. N. Episode 1609 Mimpi Menanyakanmu. Ada pepatah lama yang menggambarkan kecantikan seorang wanita saat dia berbalik dan tersenyum. Namun, wanita berbaju putih ini tidak tersenyum, jadi pemandangan ini memiliki rasa yang berbeda. Tatapan ini sangat asing. Tatapan wanita berbaju putih menyapu Wang Lin dan tidak memiliki tanda-tanda keakraban, seolah-olah dia sedang melihat orang asing. Dia menarik pandangannya sebelum berbalik dan terbang ke kejauhan. Wang Lin menatapnya, tertegun, sampai dia tidak bisa melihatnya lagi. Melirik ke belakang untuk mengingat kerinduan masa lalu. Wang Lin menutup matanya. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Sepanjang hidupku, semua orang yang kutemui memiliki sedikit keakraban. Zou Rui seperti ini, Su Fei seperti ini, Liu Mei seperti ini. Dalam 19 tahun sejak saya meninggalkan Zhao, semua kultifator yang saya lihat dalam mimpi memberi saya perasaan yang sama. Hanya dia sendiri, hanya dia sendiri. Wajah Wang Lin menjadi lebih tua. Dia bersandar di pohon mati dan membuka matanya. Matanya menunjukkan kebingungan, tapi yang lebih jelas lagi adalah perasaan pencerahan yang rumit. Wang Lin merasa getir saat dia berjalan ke depan dengan linglung. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah berjalan. Dia tidak bisa melihat matahari terbit atau terbenam. Dia tidak meninggalkan jejak apapun di negara Hovhen, tapi dia berjalan semakin jauh. Hari demi hari, bulan demi bulan. Ekspresi rumit di matanya menjadi lebih kuat, tapi dia masih menggunakan kebingungan untuk menutupi kebenaran yang telah dia sadari. Bukannya dia tidak mau percaya, tapi dia merasa masih ada peluang, sebuah kebohongan yang bahkan dia sendiri tidak percaya. Kemudian, pada hari tertentu atau tahun tertentu, sebuah gunung muncul di hadapannya. Ini adalah gunung berapi mati. Mungkin pada suatu saat di masa lalu, ia menderu dan memuntahkan sungai lava yang tak ada habisnya. Namun, sekarang sudah mati. Tanahnya dipenuhi lubang dan bebatuan hitam berserakan di mana-mana. Aura kematian menyelimuti area ini, dan tidak ada jejak siapapun dalam jarak ratusan kilometer. Wang Lin berhenti di bawah gunung berapi mati ini. Dia menatap gunung itu dengan linglung, dan setelah sekian lama, kebingungan di matanya hilang. Seluruh tubuhnya bergetar dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Ini dia. Wang Lin akrab dengan gunung ini. Ini adalah gunung yang sama yang meletus dalam ilusi yang dilihatnya di atas lautan. Dua retakan yang seperti dua naga yang terjerat itu seperti tanda yang akan ada selamanya, bahkan dalam kematian. Inilah yang memberi tahu Wang Lin identitas gunung ini. Melihat ke arah gunung, Wang Lin tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri dan menutupi apa yang telah lama dia ketahui. Gambaran dari laut tumpang tindi dengan apa yang dia lihat sekarang. Ilusi di atas laut dan kebenaran di hadapannya membentuk kekuatan tak terlihat yang mengalir ke dalam tubuhnya. Pikirannya bergemuruh dan kekuatan-kekuatan ini menyapu bersih lebih dari 50 tahun kebohongannya pada dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, dia menghadapi dirinya sendiri dan dunia. Saya seharusnya mengerti saat itu. Tapi saya tidak mau percaya. Wang Lin, seperti kamu, aku juga menipu diriku sendiri, tapi kamu lupa bahwa aku juga tahu penipuan. Kamu berbohong pada dirimu sendiri, tapi bisakah kamu lolos dengan berbohong pada dirimu sendiri? Wang Lin menunjuk ke arah gunung berapi yang mati dan tertawa. Tawanya dipenuhi dengan kesedihan. Dia adalah satu-satunya. Dia tidak memiliki perasaan akrab denganku, pandangan itu aneh. Wang Lin, ah, Wang Lin, jika aku hari ini berasal dari kehidupan sebelumnya dan aku di kehidupan selanjutnya akan bersama limuan, lalu apakah kamu ingin aku kembali untuk memotong karmaku dengan limuan? Jika aku hari ini adalah reinkarnasi, maka aku di akhir siklus seharusnya menghapus keberadaan limuan. Membiarkannya pergi sehingga kita menjadi orang asing satu sama lain. Jika saya hari ini adalah mimpi dan saya dalam mimpi saya sebagai seorang kultifator adalah kehidupan nyata, maka apakah saya yang tertidur ingin limuan melupakan saya dalam mimpi karena kesedihannya? Apakah semua ini untuk masa depan, siklus reinkarnasi berikutnya, atau dunia kebangkitan, di mana dia tidak lagi harus menanggung rasa sakit karena menunggu, tidak lagi harus bertahan hidup sebagai jiwa yang baru lahir yang hancur, dan tidak lagi menjalani kehidupan. Orang mati yang hidup selama lebih dari 2000 tahun. Membiarkannya bahagia sebelum bertemu denganku sehingga dia bisa menjalani hidupnya dengan tenang. Dia mungkin memiliki pasangan dao lain, tetapi tidak akan ada seorang kultifator bernama Wang Lin yang membuatnya menunggu. Apakah ini? Wang Lin tertawa. Saat dia tertawa, air mata mengalir. Semakin dia mengerti, semakin banyak dia belajar tentang segala hal di dunia. Melihat hidup dan mati serta benar dan salah biasanya akan membuat seseorang bingung, namun saat ini, ia hanya merasakan sakit yang menyayat hati. Wang Lin, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Apakah kamu benar-benar ingin membiarkan dia melupakan dirinya sendiri? Apakah kamu benar-benar ingin membiarkan orang lain memotong karma yang telah menemanimu selama lebih dari 2000 tahun ini? Suara Wang Lin sedih. Saya telah melalui banyak hal dalam hidup saya, dan semuanya berkisar pada karma. 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 Wang Lin, kamu tidak bisa melihatnya. Sekalipun Anda berkultifasi seumur hidup, meskipun kultifasi Anda mengejutkan, meskipun Anda adalah penguasa dunia, Anda tetap tidak memahami apa itu karma. Kamu melahap tiga buah dao dan kembali ke 2000 tahun yang lalu dengan mantra dream dao kamu. Kamu menggunakan pikiranmu sendiri bersama dengan niat dao yang kompleks dan kekuatan mantra dream dao untuk menciptakan dunia ini dari ingatanmu. Wang Lin terhuyung dan duduk di atas batu. Rambutnya berserakan di mana-mana seolah dia sudah gila. Kamu menciptakan dunia ini, semua yang ada di sini adalah sesuatu yang kamu buat. Apakah kamu benar-benar mengira aku tidak tahu? Aku tidak bisa melihatnya. Tawa Wang Lin menjadi semakin menyedihkan. Kamu membuat segalanya menjadi sangat nyata. Kamu menciptakan segalanya dengan terlalu sempurna. Anda bahkan mempelajari dao penipuan Liu Jin Biao dan membodohi diri sendiri hingga lupa bahwa semua ini hanyalah mimpi, bahwa semua ini hanyalah mantra dream dao. Tapi Anda meremehkan saya, Anda meremehkan diri sendiri. Anda adalah Wang Lin, penguasa alam tertutup. Kultivasi Anda menantang surga dan Anda bisa membunuh kultivator langkah ketiga sebelum mencapai langkah ketiga. Anda selamat dari bencana hidup dan mati dan akan memasuki alam void para kultivator langkah ketiga. Tapi aku juga Wang Lin. Meskipun saya tidak berkultivasi, saya telah memahami dunia dan memahami kebenarannya. Saya tidak takut pada dewa atau hantu. Biarpun kamu ada sebelum aku, terus kenapa? Anda menipu diri sendiri dan membenamkan diri dalam dunia yang Anda ciptakan. Anda berpikir bahwa dengan melakukan ini menggunakan kekuatan tiga buah dao, Anda dapat menciptakan dunia Anda sendiri dan reinkarnasi untuk menciptakan siklus karma ini lagi dan lagi. Bagaimana mungkin aku tidak memahami hal seperti itu? Kamu ingin bertemu dengan seorang cendikiawan hebat yang akan memberimu pencerahan tentang dunia, jadi sudah muncul. Kamu ingin memotong karmamu dengan Liu Mei, jadi aku bertemu dengannya dua kali dan dia memberi kupil. Sebelum mimpi daomu, kamu mendengar tentang kupu-kupu merah, jadi kamu membawa masalah tentang dia ke dalam mimpimu. Anda menggunakan mimpi Anda untuk menyelesaikan siklus karma. Kamu mengetahui Niantian dan Sekte Pemurnian Jiwa, jadi kamu pikir kamu harus menyelesaikan karma itu juga. Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Pada awalnya, saya tidak melakukannya, dan saya bingung, tetapi saat saya bertemu orang gila itu dan melihat cahaya memancar dari pergelangan tangan kanannya ketika api padam, saya tahu. Saya menipu diri saya sendiri, saya tidak membuat diri saya terlalu memikirkannya. Namun, lebih dari 50 tahun telah berlalu, dan saya telah berbohong pada diri sendiri selama lebih dari 50 tahun. Hari ini, saya tidak ingin menipu diri sendiri lagi. Kamu mengira ini karma. Aku akan bilang padamu kamu salah, kamu sepenuhnya salah. Saya tidak peduli dengan yang lain, tetapi Anda ingin memutuskan karma dengan limuan. Saya menolak untuk menerima ini. Kamu pikir ini demi kebaikannya sendiri, agar dia tidak merasakan sakit dan memberinya kehidupan yang utuh, tapi semua ini palsu. Apa yang benar dan apa yang salah, Anda tahu lebih sedikit daripada saya. Kenapa kamu tidak mengerti? Kenapa kamu belum bangun? Kamu pikir kamu bisa memotongnya, tapi bisakah kamu memotongnya? Bisakah kamu memotongnya? Wang Lin berteriak. Saat dia berteriak, dunia bergemuruh dan guntur tak berujung bergema dan kilat menyambar, menutupi langit. Seolah-olah surga sedang marah. Saat langit menjadi marah, pusaran raksasa muncul di langit. Pusaran ini berputar seolah-olah akan menghancurkan dunia. Kekosongan tak berujung muncul di pusaran. Dalam kehampaan tak berujung itu, ada seberkas cahaya merah. Di dalam lampu merah terdapat dua tubuh tergeletak dengan mata tertutup. Salah satu dari mereka berusaha membuka matanya seolah Auman Wang Lin telah membombardir jiwanya dan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Kamu tidak bisa memotongnya. Tangan kanan Wang Lin menunjuk pusaran di langit. Rambut putihnya berkibar dan gelombang energi yang kuat melesat ke langit. Karena kamu tidak bisa memotongnya, jangan ganggu aku. Apa yang disebut karmamu hanyalah lelucon di mataku. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan gemuruh-bergemuruh dan pusaran itu perlahan berhenti. Pusaran tersebut semakin mengecil hingga berubah menjadi titik putih yaitu burung putih. Ia mengelilingi langit untuk waktu yang lama sebelum terbang jauh. Wang Lin sudah memahami segalanya sejak lama. Dia adalah cendikiawan agung, bagaimana mungkin dia tidak mengerti. Apa itu karma? Apa itu hidup dan mati? Apa yang benar dan salah? Saya menjadi seperti ini karena tiga pertanyaan ini, tidak ada yang memahami hal ini lebih dari saya. Mulai sekarang, apakah itu buah dao, kenangan, atau dunia palsu ini? Jangan Ganggu Aku N. Episode 1610 Asal Usul Kekosongan Melihat burung itu terbang ke kejauhan, Wang Lin menarik pandangannya dan memandangi gunung berapi yang mati itu untuk waktu yang lama. Lalu dia berbalik dan perlahan pergi. Pada hari ini, itu adalah bulan Juni tahun ke-19 sejak dia meninggalkan Zhao dan tahun ke-57 sejak dia mabuk hanya setelah dua cangkir anggur di penginapan di pinggir jalan itu. Tahun ini, Wang Lin baru berusia 80 tahun. Selain negara Houven, masih ada beberapa negara lain di benua ini, tapi Wang Lin tidak ikut. Negara Houven akan menjadi tempat terakhir yang dia kunjungi. Di sini, di gunung di luar sekte Limuan, ada rumah rusak. Itu dibangun beberapa waktu yang lalu dan tidak ada seorang pun yang tinggal di sana lagi. Wang Lin mulai tinggal di sini. Dari posisi ini, dia bisa melihat sekte tempat Limuan berada dan merasakan keberadaannya. Apa itu karma? Jangan berpikir, jangan merenung. Lihatlah matahari terbit dan terbenam, lihat hujan dan salju turun, lihat pergantian musim. Jangan pikirkan apakah ini benar atau salah, jangan pikirkan kebingungan antara hidup dan mati. Jalani saja sisa hidupmu dengan tenang. Entah saat matahari terbit atau terbenam di cakrawala, selalu ada sosok tua yang duduk di atas batu, diam-diam memandang ke gunung di kejauhan. Semua karma dalam hidup adalah sebab karma selama kamu mengatakan itu adalah sebab karma, dan itu adalah akibat karma selama kamu mengatakan itu adalah akibat karma. Mengapa repot-repot mencari alasannya? Wang Lin tetap tenang sambil melihat ke arah gunung ke depan tahun demi tahun. Dia tidak makan, dan tidak ada makanan. Dia telah melupakan rasa lapar, dia telah melupakan segalanya. Wang Lin memandang dunia dan mengungkapkan senyuman yang sulit dipahami. Selama tahun-tahun ini, dia melihat banyak kultifator terbang keluar dari sekte tersebut, di antaranya adalah limuan. Dunia ini, langit berbintang ini, semuanya dibentuk oleh kumpulan karma. Ini adalah takdir karma. Wang Lin tersenyum saat hari dan tahun berlalu seperti mimpi. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, sudah tujuh tahun. Selama tujuh tahun ini, Wang Lin belajar banyak dan memahami dunia. Selama tujuh tahun ini, sekte limuan secara alami telah menemukan Wang Lin, dan para tetua sekte perlahan datang menemuinya. Mereka melihat keadaan Wang Lin dan mendengar gumamannya sesekali. Hal ini mengejutkan mereka. Pada titik tertentu, Wang Lin bukan lagi satu-satunya di gunung ini. Segera, para kultifator mulai duduk di sekelilingnya. Tak satu pun dari para kultifator yang datang tersisa. Mereka dengan tenang duduk mengelilingi Wang Lin seolah sedang mencari Dao. Tahun demi tahun, semakin banyak kultifator datang dari Ho Fen, dari segala arah, dari berbagai sekte ke tempat ini seolah-olah ada sesuatu yang memanggil mereka di dalam hati mereka. Di antara para kultifator ini, ada beberapa yang bahkan belum mencapai tahap pendirian fondasi, ada pula yang berada pada tahap transformasi jiwa, dan ada pula yang telah melangkah melintasi langit dan mencapai tahap ascendan. Tapi tidak peduli pada tingkat kultifasi apa mereka, mereka tidak ada bagi Wang Lin. Tidak peduli apa tingkat kultifasinya, mereka hanya perlu duduk di suatu tempat di gunung. Tidak ada lagi dan tidak ada ruang yang berkurang, jadi tidak ada perebutan tempat. Mereka semua duduk diam di sana dan mendengarkan Wang Lin, yang mungkin hanya berbicara setahun sekali. Ketika Wang Lin tidak berbicara, mereka sedang berkultifasi. Seolah-olah ada kekuatan takasat mata yang memungkinkan pikiran mereka mengejar dunia hadir di sini. Semua takdir karma berkumpul dan akhirnya menjadi akibat karma. Ini adalah karma. Dalam dekade yang saya habiskan untuk memahami karma, saya menemukan bahwa antara sebab karma dan akibat karma, ada sesuatu yang lain, yaitu takdir karma. Jika tidak ada takdir karma, maka tidak ada karma. Wang Lin tersenyum saat membuka mulutnya tahun ini. Bahkan lebih banyak lagi kultifator yang duduk di gunung. Segera, tidak ada lagi ruang di kaki gunung. Uluhan kilometer di sekitar gunung tempat Wang Lin berada dipenuhi oleh para kultifator. Hampir semua kultifator di benua ini perlahan-lahan menemukan jalan mereka ke sini karena perasaan aneh selama bertahun-tahun. Daerah dalam jarak ratusan kilometer dari gunung ditutupi oleh banyak kultifator yang ada di sini untuk menyembah Wang Lin. Beberapa kultifator menyeberangi lautan dari benua lain atau datang melalui jalur transfer. Ini termasuk duntian dari Sekte Pemurnian Jiwa, Niantian, dan sejumlah besar murid Sekte Pemurnian Jiwa. Ada juga para kultifator Suweyue. Di bawah pimpinan wanita dingin itu, mereka tiba karena perasaan aneh itu. Mereka duduk dan diam-diam mencari Dao. Wanita dingin itu sedang menggendong bayi perempuan yang sepertinya tidak akan pernah tumbuh dewasa. Aliansi empat negara, Zou Wutai, dan semua wajah yang akrab dengan Wang Lin semuanya telah tiba. Yun Kezi masih terlihat ceroboh saat dia duduk di kejauhan. Teng Hua Yuan, Huang Long, Sufei, Zou Rui, bahkan Wang Zou, dan banyak lainnya yang tidak diketahui Wang Lin telah tiba. Mereka duduk di kejauhan dan memandang ke arah Wang Lin. Pada akhirnya, bahkan Zou Kezi berhasil menembus kehampaan dan tiba. Dia diam-diam merenung di atas Wang Lin untuk waktu yang lama sebelum menemukan ruang terbuka dan duduk. Liu Mei dan saya bertemu dan menciptakan karma adalah karena takdir karma. Hubungan antara sekte pemurnian jiwa dan aku juga merupakan takdir karma. Apakah itu kupu-kupu merah atau segala sesuatu di dunia, karmanya seperti ini. Bahkan di dunia ini, semuanya masih benar. Nasib, takdir, takdir. Nasib ini adalah kekuatan eksternal. Karena gangguannya, terdapat sebab karma, dan keduanya bergabung membentuk akibat karma. Seperti seorang pria dan wanita yang memiliki anak bersama. Pria dan wanita adalah penyebab karma. Mereka bersatu karena takdir karma, dan anak yang mereka lahirkan adalah akibat karma. Wang Lin tersenyum dan mendesah pelan. Pada saat ini, seseorang keluar dari sekte di gunung. Orang ini masih sama seperti dulu, mengenakan jubah putih dengan selendang sutra hijau di bahunya. Dia mengungkapkan ekspresi lembut. Itu adalah Limuan. Datang. Wang Lin tampak lebih tua, tetapi aura langit dan bumi berasal dari tubuh ini. Seolah-olah dia telah menjadi bumi dan surga selama tahun-tahun pemahaman ini. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memanggil Limuan. Mata Wang Lin dipenuhi dengan tatapan lembut. Bahkan suaranya mengandung hantaman rindu. Mata Limuan dipenuhi kebingungan, tetapi ada perasaan datang dari hatinya yang membuat Wang Lin merasa sangat akrab. Rasa keakraban ini sepertinya terukir di hatinya dan akan mengikuti siklus reinkarnasi. Bahkan jika itu adalah ribuan atau puluhan ribu siklus reinkarnasi, bahkan jika dia meminum ribuan atau puluhan ribu jiwa nenek Meng, satu, dia tidak akan lupa. Namun, sepertinya ada segel yang menghalanginya untuk mengingat semuanya. Tampaknya ingin memisahkan mereka. Dia tanpa sadar tiba di samping Wang Lin, dan Wang Lin menarik tangannya. Dia duduk di atas batu bersamanya di bawah tatapan para kultifator yang tak terhitung jumlahnya dalam jarak ratusan kilometer. Namun karma yang dimulai oleh takdir pada akhirnya akan lenyap dari dunia. Ini tidak berlaku. Alasan hilangnya adalah karena ia perlu ada terlebih dahulu. Kalau tidak ada juga tidak bisa hilang. Jika tidak ada penghilangan, maka ia batal. Ini juga sesuatu yang saya pahami dari akhir karma. Tapi berakhir atau tidak, ada atau tidak, ini bukanlah akhir, ini kehampaan. Wang Lin tersenyum dan tangan kirinya mendarat di antara alis Limuan. Titik ini tampaknya tidak memiliki kekuatan, tetapi saat titik itu mendarat, segel di pikirannya runtuh. Tubuh Limuan bergetar dan dia menjadi orang pertama yang membangkitkan ingatan mereka di dunia buatannya. Wang Lin. Mata Limuan dipenuhi air mata dan dua aliran air mata mengalir. Dia melihat wajah tua Wang Lin saat dia mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya, dan bahkan lebih banyak air mata mengalir. Namun air mata tersebut mengandung rasa senang dan hangat. Dia tidak peduli dengan usia tua Wang Lin. Dia memeluknya erat. Aku tidak ada, semua ini tidak ada, makanya ada kata, menghilang. Ini berisi benar dan salah, hidup dan mati. Karma, benar dan salah, dan hidup dan mati semuanya sebenarnya berasal dari kehampaan. Dan baris berikutnya, jika saya mengatakannya, mimpi ini akan berakhir. Wang Lin memandang Limuan sambil berbicara dengan tenang. Ini adalah mimpi tanpa tidur. Sejak dia mabuk saat masih muda di penginapan di Zhao, sudah lebih dari 60 tahun. Semakin banyak kultifator mulai berkumpul di sekitar gunung sampai semua kultifator yang ditemui Wang Lin dalam mimpinya, bahkan mereka yang hanya dia lihat sekali, tiba. Mereka semua diam-diam memandangi dua orang di gunung itu. Waktu sepertinya berlangsung selamanya. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu ketika Wang Lin memegang Limuan. Mereka duduk di sana menyaksikan matahari terbit dan terbenam bersama-sama dan menghitung tahun satu sama lain. Karma tidak bisa dipotong karena kosong. Karma adalah karma. Nasib berkumpul untuk dicerai beraikan dalam kehampaan. Suara Wang Lin bergema di seluruh dunia, yang berubah menjadi daun willow yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak tahu dari mana mereka berasal atau ke mana mereka akan pergi. Mereka perlahan-lahan melayang di langit dan perlahan-lahan jatuh ke atas para kultifator di dekatnya seolah-olah mereka telah menemukan catatan kehidupan mereka. Dua daun willow yang direkatkan perlahan jatuh di hadapan Wang Lin dan Limuan. Seolah-olah tangan mereka disatukan dan tidak akan pernah terpisah. Penampilan sedihmu sejak hari itu terpatri di hatiku saat aku memejamkan mata. Dalam mimpi ini, aku akan menemanimu dan mengawasimu saat kamu pergi, mengawasimu saat kamu bangun. Aku akan tetap berada di dalam mimpi, menunggumu. Limuan menatap Wang Lin dengan tatapan lembutnya. Dia membelai wajah keriput Wang Lin dan bergumam pelan. Satu. Pada dasarnya mitosnya adalah ketika Anda mati dan bereinkarnasi ke kehidupan selanjutnya, Anda meminum sup ini untuk melupakan segala sesuatu tentang kehidupan Anda sebelumnya sebelum bereinkarnasi. N.